KIN FEYANG DAN FATSO SALING MEMANDANG DAN MATA MEREKA BERBINAR PADA SAAT BERSAMAAN Harta karun yang disembunyikan oleh penguasa suatu negara pastilah luar biasa. Fatso bertanya, harta apa itu? Pemuda berpakaian hitam itu dengan cepat berkata, seni tempur tambahan yang unggul, api alkimia kelas 4. Api alkimia kelas 4. KIN FEYANG DAN FATSO SALING BERPANDANGAN Bukankah ini terlalu kebetulan? Mereka benar-benar menghadapi api alkimia kelas 4 segera setelah mereka tiba. Tanpa ragu, mereka tergoda. KIN FEYANG bertanya, tahukah Anda di mana kedua harta karun ini disembunyikan? Saya tidak tahu dan tidak ada yang tahu. Tapi menurut dugaan semua orang, kemungkinan besar mereka tersembunyi di kedalaman pegunungan. Karena ada banyak binatang buas yang kuat di kedalaman pegunungan. Hanya dengan bersembunyi di sana mereka bisa menjadi ujian. Kata pemuda berpakaian hitam itu. KIN FEYANG tiba-tiba menyadari bahwa inilah alasan mengapa Zao Wei dan yang lainnya bergegas ke kedalaman pegunungan. Fatih berkata, lalu di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam pelatihan kali ini, selain Zao Wei, siapa lagi yang lebih kuat? Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Apakah kamu benar-benar dari negara bagian Yun? Pemuda berpakaian hitam itu menatap KIN FEYANG dan yang lainnya dengan heran. Mata Fatso menjadi dingin dan dia berteriak, jawab saja saat aku memintamu menjawab. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Mata pemuda berpakaian hitam itu bergetar dan dia dengan cepat berkata, kekuatan Zao Wei berada di peringkat ke-10 di Aula Dalam. Ke-10. KIN FEYANG diam-diam terkejut. Zao Wei adalah kaisar tempur bintang tujuh, tapi dia hanya berada di peringkat ke-10. Fatso bertanya, berapa tingkat kultivasi sembilan orang lainnya? Leluhur tempur tiga bintang satu. Kaisar tempur tiga bintang sembilan. Tiga kaisar tempur bintang delapan. Ada sebelas kaisar tempur bintang tujuh dan kekuatan Zao Wei berada di peringkat pertama. Aku dengar dia akan menjadi kaisar tempur bintang delapan. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Sangat kuat. KIN FEYANG terkejut dan berkata, di mana mereka sekarang? Mereka telah bergegas ke kedalaman pegunungan. Setelah pemuda berpakaian hitam itu selesai berbicara, dia bertanya dengan Ngeri, bisakah kamu melepaskan aku sekarang? KIN FEYANG menoleh untuk melihat Fatso dengan kilatan dingin di matanya. Fatso mengerti. Kelima jarinya tiba-tiba berkontraksi, dan dengan suara retakan, dia meremukkan tenggorokan pemuda berpakaian hitam itu. Secepatnya. Pemuda berpakaian hitam menghembuskan nafas terakhirnya. Fatso melemparkan pemuda berpakaian hitam itu ke tanah dan bertanya, Bos, bagaimana keseluruhan kekuatan istana dalam negara spiritual? KIN FEYANG menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya tahu situasi umum dari Pilfire Hall. Saya belum pernah ke Chulti Fashion Hall. Di Istana Api Pil, selain Raja Misterius di Ruang Alkimia No. 1, hanya Wu Yan dan Su Yang yang merupakan kaisar tempur bintang tujuh. Namun, itu tidak berarti bahwa tingkat spiritual lebih lemah dibandingkan tingkatan Cloud. Lagipula, Pilfire Hall dipenuhi oleh para alkemis, sedangkan Aula Budidaya adalah tempat berkumpulnya para pejuang. Tidak ada kekurangan ahli di sana. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia untuk saat ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan Api Alkimia kelas 4. Setelah merenung sejenak, KIN FEYANG berkata kepada Fatso, menyamarkan dirimu sebagai mereka, akan lebih mudah melakukan sesuatu. Fatso mengangguk. Keduanya mengeluarkan Pil Ilusi, mengubah penampilan mereka, dan mengenakan pakaian kedua pemuda berpakaian hitam. Kemudian, mereka menunggu. Ketika keributan di luar menghilang, KIN FEYANG dan Fatso membawa kedua mayat itu dan meninggalkan kastil. Kuburkan mereka dengan cepat. KIN FEYANG berkata pada Fatso, lalu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada seorang pun di sekitar. Namun, suara pertempuran di kejauhan tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, Fatso melambaikan tangannya, dan betel auranya menyembur keluar, meledakan lubang yang dalam dan mengubur keduanya dalam waktu singkat. Kemudian, keduanya menarik kembali aura mereka dan bergegas ke kedalaman pegunungan. Tidak ada yang tahu lokasi api alkimia. Mereka bisa menemukannya karena keberuntungan atau menunggu orang lain menemukannya dan merebutnya dengan kekuatan mereka. KIN FEYANG memilih opsi kedua. Karena hanya membuang-buang waktu untuk menemukannya. Tidak lama kemudian, KIN FEYANG dan Fatso sampai di sungai. Ma San, Zhang Liu, kenapa kamu ada di sini? Begitu mereka melompat ke seberang sungai, suara terkejut terdengar dari hutan di sebelah mereka. KIN FEYANG dan Fatso saling memandang, dan sedikit kemarahan tiba-tiba muncul di mata mereka. Sebelum membunuh kedua orang tersebut, mereka lupa menanyakan nama mereka. Sekarang mereka tidak tahu apakah orang-orang di hutan sedang berbicara dengan mereka. Namun agar tidak menimbulkan kecurigaan, keduanya berhenti dan menoleh ke arah hutan. Segera, seorang pria dan seorang wanita keluar dari hutan. Laki-laki mengenakan jubah putih, dan perempuan mengenakan gaun hitam, dengan sulaman panah kecil di dadanya, dan tubuhnya berlumuran darah. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa pria itu adalah seorang alkemis. Mendekati KIN FEYANG dan Fatso, pria berbaju putih itu mengerutkan kening dan berkata, saya mengajukan pertanyaan, mengapa Anda tidak menjawab? Ya, bukankah kamu bilang ada orang luar yang menyerang? Di mana mereka? Wanita berbaju hitam itu juga bertanya. Mata KIN FEYANG dan Fatso berbinar. Ternyata dia benar-benar menelpon mereka. KIN FEYANG berpikir sejenak dan meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, kami baru saja terpesona dan membuat Anda takut. Silau. Pria dan wanita itu sedikit terkejut. Setelah itu, wajah mereka dipenuhi amarah. Pria berbaju putih itu mengomel dengan marah, bagaimana kamu bisa terpesona? Mengapa kamu tidak pergi ke neraka? Ya, kami tidak mengkhawatirkan apapun. Wanita berbaju hitam itu juga tampak jijik. Melihat wajah mereka, Fatso mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, itu hanya kesalahpahaman. Kamu tidak perlu membuatnya terdengar terlalu buruk. Yo. Pria berbaju putih memandang Fatso dari atas ke bawah dan mencibir, Zang Liu, kamu punya nyali. Beraninya kamu bicara seperti ini padaku. Kamu pikir kamu siapa? Fatso menyilangkan tangannya dan memandangnya dengan jijik. Mata pria berkulit putih itu menjadi gelap dan wajahnya penuh permusuhan. Qin Fei yang melihat situasinya buruk dan buru-buru mendorong Fatso ke belakangnya. Dia memandang pria berbaju putih dan berkata sambil tersenyum, Zang Liu juga sangat marah sekarang, jadi kata-katanya agak kasar. Kakak senior, mohon bermurah hati dan jangan mengganggunya. Aku tidak punya waktu untuk repot dengan sampah sepertimu. Aku akan memberimu nasihat. Gunung awan roh ini sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Pria berkulit putih memandang Qin Fei yang dan Fatso dengan jijik, lalu mengatakan sesuatu yang berarti. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke kedalaman gunung bersama wanita berbaju hitam. Qin Fei yang mengangkat alisnya tanpa terasa. Bukankah orang ini terlalu sombong? Bos, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Fatso menatap ke belakang keduanya, niat membunuh muncul di matanya. Perjalanan masih panjang, tidak perlu terburu-buru. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berjalan ke kedalaman gunung. Fatso mengikuti dan bertanya dengan bingung, Bos, menurut Anda mengapa dia begitu sombong? Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata, itu pasti karena dia seorang alkemis. Cih! Fatso segera menunjukkan ekspresi jijik. Jangan meremehkan siapapun. Paman Yuan telah memberitahuku lebih dari sekali bahwa tidak peduli seberapa kuat atau lemah lawannya, aku harus berusaha sekuat tenaga. Kata Qin Fei yang Tuan gemuk juga memahami hal ini. Dia sangat sombong di depan orang lain, Tuan Gendu tidak mau berkata apa-apa. Tapi dia sebenarnya berani bersikap sombong di depanmu. Dia benar-benar tidak tahu berapa berat badannya. Fatso mencibir. Mentalitas adalah yang paling penting. Kenapa kamu tidak memperlakukan dia sebagai badut saja? Qin Fei yang tertawa. Eh! Fatso tercengang. Dia merenung sejenak dan tertawa, setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku merasa jauh lebih baik. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bang! Mengaum! Tiba-tiba, suara yang menggemparkan bumi dan auman binatang datang dari suatu tempat di depan. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang dan Fatso saling memandang, mata mereka penuh keterkejutan. Mereka segera menggunakan kecepatan penuhnya dan bergegas menuju tempat suara itu berasal. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan lebih dari sepuluh pemuda dan pemudi. Ada alkemis berkulit putih dan prajurit berkulit hitam. Kekuatan mereka berada di atas Kaisar Tempur Bintang 2. Yang terkuat adalah Kaisar Tempur Bintang 4. Qin Fei yang dan Fatso melambat dan perlahan mendekat. Fatso berlari ke arah seorang wanita berbaju putih dan berbisik, kakak senior, apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu. Wanita berbaju putih itu menoleh dan menatapnya sambil menggelengkan kepalanya. Berikutnya. Semakin banyak orang berkumpul di sini, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Pria dan wanita sombong sebelumnya juga ada di antara kerumunan. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras meledak seperti suara guntur. Pada saat yang sama, gelombang pertempuran yang merusak menyelimuti mereka. Yang paling. Di depan mereka, pohon-pohon besar berubah menjadi abu. Gunung setinggi beberapa ratus zang rata dengan tanah dalam sekejap. Debu menutupi langit dan menutupi matahari. Aura yang sangat kuat. Siapa sebenarnya yang bertarung? Mungkinkah mereka menemukan api alkimia dan seni pertarungan? Semua orang sangat terkejut. Setelah sepuluh napas, Qin Feiyang dan Fatso berbaur dengan kerumunan dan sampai di sebuah bukit kecil, memandang ke depan. Segera, mereka berdua melihat seorang pria berpakaian hitam yang sedang bertarung sengit dengan kalajengking hitam raksasa. Kalajengking raksasa itu panjangnya lebih dari 20 meter. Seluruh tubuhnya seolah-olah terbuat dari besi ilahi, tidak bisa dihancurkan. Apalagi ekornya yang raksasa, terangka tinggi seperti ular piton hitam pekat, memperlihatkan tarinya dan memilih mangsanya. Dan pria yang bertarung dengan kalajengking raksasa itu adalah Zhao Wei. Seorang manusia dan seekor binatang sedang bertarung dalam kehampaan. Gelombang destruktif bergulung ke segala arah, menghancurkan segalanya. Mereka yang berada di bawah level Kaisar Tempur Bintang 6 tidak bisa berada dalam jarak 100 meter dari mereka. Aneh. Seseorang berbisik. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat. Seorang pria muda berpakaian hitam berdiri di sampingnya. Dia sangat pendek, tingginya hanya sekitar 1,6 meter. Tubuhnya sangat kurus, dan dia terlihat sangat jelek. Tetapi pada saat ini, dia sedang melihat Zhao Wei dan kalajengking raksasa yang bertarung dengan wajah bingung. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang aneh? Mengapa kita di sini? Pemuda berbaju hitam itu bertanya. Qin Fei Yang berkata, tentu saja kami di sini untuk menemukan api alkimia dan seni pertempuran. Ya, karena kita di sini untuk menemukan api alkimia dan seni pertempuran, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dan kekuatan kalajengking raksasa ini setara dengan kakak senior Zhao Wei. Ini jelas merupakan masalah besar. Tetapi mengapa kakak senior Zhao Wei ingin berjuang sampai akhir? Pemuda berbaju hitam itu mengerutkan kening. Mendengar ini, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya berbinar. Mungkinkah ada harta karun di dekat sini? Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang berbisik kepada Fatso di sebelahnya, cepat lihat sekeliling. Cari apa? Fatso tercengang. Tentu saja kami mencari harta karun. Kata Qin Fei Yang. Mendengar kata, harta karun, mata Fatso berbinar. Langsung. Keduanya berpencar untuk mencari. 512. Adapun yang lainnya, mereka semua tertarik dengan pertempuran antara Zhao Wei dan Kalajengking Raksasa. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Kalajengking Raksasa itu jelas merupakan kaisar tempur bintang sembilan, tapi Zhao Wei sama sekali tidak dirugikan. Dia sangat tangguh. Ledakan. Retakan. Suara memekakan telinga terdengar di langit. Semakin banyak orang yang bergegas ke arah ini. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli yang bisa menyaingi Zhao Wei. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang dan Fatso. Mereka berdua berjalan melewati hutan pegunungan, mencari kemanapun mereka memandang, tidak melepaskan hal-hal yang mencurigakan. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang berdiri di puncak gunung, mengamati area di bawah, alisnya terjalin erat. Sepanjang jalan, dia hanya menemukan beberapa tumbuhan biasa. Tidak ada tanda-tanda harta karun langka sama sekali. Mungkinkah tebakannya salah? Berdengung. Tiba-tiba, image kristal di tangannya berdering. Siapa yang mengirimiku pesan kali ini? Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia mengabaikannya. Jika itu orang tua, dia pasti akan dimarahi lagi. Terlebih lagi, sekarang bukan waktunya untuk bicara. Namun ketika dia hendak melompat turun dari puncak gunung dan mencari di tempat lain, image kristal berdering lagi. Siapa ini? Qin Fei Yang mengangkat alisnya, memasuki kastil, mengeluarkan kristal gambar, dan menuangkan betelkinya ke dalamnya. Sosok ilusi segera muncul. Ternyata yang datang bukanlah lelaki tua itu, melainkan seorang pemuda berbaju hitam. Itu adalah Zhang Liu, yang diubah oleh Fatso. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menjawab pesanku? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum masam, saya pikir itu orang tua. Bagaimana, apakah Anda menemukan sesuatu? Sepertinya kamu memiliki fobia terhadap orang tua itu. Fatso tersenyum main-main. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, hentikan omong kosong itu, mari kita mulai bisnis. Fatso berkata, saya menemukan pohon kecil ajaib, tapi saya tidak tahu apa itu. Pohon kecil apa? Qin Fei Yang terkejut. Bagi Fatso untuk menyebutnya ajaib, itu jelas tidak sederhana. Fatso berkata, pohon kecil itu tingginya hanya sekitar satu meter. Daun dan batangnya berwarna merah menyala. Ada juga tiga buah merah di atasnya. Buah merah menyala. Qin Fei Yang tertegun sejenak. Kedengarannya sangat ajaib. Berikutnya, dia mulai mencari melalui ingatannya. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika dia melihat ke arah Fatso dan bertanya, apakah ketiga buah itu semuanya terlihat seperti hati manusia? Bagaimana kamu tahu? Fatso bertanya dengan heran. Haha. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Matanya dipenuhi dengan fanatisme saat dia berkata, Fatso sialan, kamu benar-benar menemukan harta karun yang langka. Apa itu? Kata Fatso. Qin Fei Yang berkata, katakan padaku di mana kamu berada, aku akan segera mencarimu. Fatso berkata, saya berada di puncak gunung. Ada banyak batu hitam di tepi gunung. Ukurannya cukup besar. Anda bisa menemukannya jika Anda perhatikan dengan cermat. Oke, petik tiga buah dulu, lalu sembunyi dan tunggu aku. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia langsung mematikan kristal gambar. Pada saat ini, Lin Yi Yi membuka matanya dan memperingatkan, Saudara Fei Yang, hati-hati. Jangan khawatir. Qin Fei Yang menoleh dan tersenyum tipis pada Lin Yi Yi, lalu meninggalkan kastil. Dia berdiri di puncak gunung dan mengamati sekeliling. Segera, dia menemukan gunung yang disebutkan Fatso. Puncak gunung itu tingginya 5-600 meter, dengan tebing dan semak belukar. Di pinggir puncak gunung memang banyak terdapat tumpukan batu hitam. Qin Fei Yang mendongak lagi, tempat di mana kalajengking raksasa dan Zhao Wei bertarung berjarak sekitar 1 mil dari puncak gunung. Tampaknya sulit menentukan pemenang di antara keduanya. Seharusnya ada cukup waktu. Astaga! Tanpa ragu-ragu, Qin Fei Yang berubah menjadi aliran cahaya, melewati hutan lebat, dan langsung menuju puncak gunung. Kalajengking raksasa dan Zhao Wei masih bertarung, dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Setelah selusin nafas, Qin Fei Yang akhirnya sampai di puncak gunung. Tempat ini penuh dengan batu dan rumput liar. Di antara rumputan, sebatang pohon merah kecil bergoyang tertiup angin, memancarkan cahaya kabur. Di pohon kecil, tiga buah montok digantung, memancarkan aroma yang kuat. Tapi melihat pohon kecil dan buah-buahan, kegembiraan di hati Qin Fei Yang langsung berkurang. Wajahnya sangat suram. Karena di samping pohon kecil itu, tidak hanya ada Fatso tapi juga orang lain. Pemuda berpakaian hitam itulah yang telah memperingatkannya sebelumnya, pria berkepala ular dan bermata tikus. Orang ini dan Fatso berdiri berhadapan, saling memandang dengan waspada. Melihat Qin Fei Yang muncul, mata pemuda berkemeja hitam itu berkilat kaget. Apa masalahnya? Qin Fei Yang berjalan ke sisi Fatso dan mengerutkan kening. Saya hendak mendengarkan Anda dan memetik buah-buahan ini, tetapi orang ini muncul. Meskipun dia hanya kaisar tempur bintang tiga dan aku bisa dengan mudah membunuhnya, jika aku melakukannya, kalajengking raksasa dan Zhao Wei pasti akan menyadarinya. Jadi, kita menemui jalan buntu. Bisik Fatso. Qin Fei Yang menatap pemuda berkemeja hitam dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kalimat ini memang benar. Bukankah kamu sama? Di istana dalam, kalian berdua penakut dan takut akan masalah. Aku tidak menyangka kalian begitu pintar dan bereaksi lebih cepat dariku. Pemuda berkemeja hitam itu tertawa. Penakut dan takut akan masalah. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Tampaknya Masan dan Zhang Liu tidak memiliki kehidupan yang baik di istana dalam. Tapi dia dan Fatso tidak bisa dibandingkan dengan dua orang ini. Qin Fei Yang bertanya, apa yang kamu inginkan? Pemuda berkemeja hitam itu berkata tanpa ragu, setiap orang yang melihatnya akan mendapat bagian. Qin Fei Yang berkata, tahukah kamu buah apa ini? Apakah kamu tahu? Pemuda berkemeja hitam itu bertanya. Qin Fei Yang sedikit mengernyit. Dia ingin menguji orang ini. Jika dia tidak mengetahuinya, dia bisa memberinya beberapa manfaat dan menyingkirkannya. Namun, orang ini tidak bodoh. Jelas, dia punya rencana yang sama dengannya. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bos, buah apa ini? Qin Fei Yang tidak menjawabnya. Dia memandang pemuda berkemeja hitam itu dan berkata, jika Anda dapat memberitahu kami informasi tentang buah-buahan ini, kami akan membaginya secara merata. Masan, menurutmu aku bodoh. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, kamu masih akan mendapatkan buahnya. Kalau tidak, selama aku mengaum, kalajengking raksasa dan Zao Wei tidak akan membiarkanmu pergi. Pemuda berkemeja hitam itu mencibir. Hei Ji Yu. Mata Qin Fei Yang berkedip dan dia mengingat nama ini. Dia menganggup dan berkata, oke, kami akan membagi ketiga buah ini secara merata. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Buang-buang waktu saja. Hei Ji Yu tertawa dan berjalan menuju pohon kecil itu. Fatso dan Qin Fei Yang juga berjalan maju pada saat bersamaan. Tetapi pada saat ini, sosok putih lainnya diam-diam datang ke puncak gunung. Sepertinya dia juga sedang mencari sesuatu. Ini adalah seorang pemuda berkemeja putih. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Dia tinggi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ketika orang ini melihat Qin Fei Yang dan dua lainnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, ketika dia melihat pohon kecil dan buah-buahan, wajahnya tiba-tiba menjadi liar karena gembira. Ini milikku, tidak ada di antara kalian yang bisa menyentuhnya. Pemuda berkemeja putih itu berteriak dan tekanan mengerikan tiba-tiba mengalir ke arah mereka bertiga. Hei Ji Yu langsung dipenjara dalam kehampaan. Qin Fei Yang dan Fatso juga mengubah ekspresi mereka. Setelah membuka gerbang potensi, tekanan ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Namun, kekuatan tekanan ini memungkinkan mereka menentukan budidaya orang ini. Itu adalah Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Kekuatan orang ini adalah yang kedua. Yang paling penting adalah begitu orang ini melepaskan tekanannya, Zhao Wei dan Kalajengking Raksasa pasti akan waspada. Seperti yang diharapkan, Kalajengking Raksasa dan Zhao Wei segera berhenti berkelahi dan berbalik untuk melihat puncak gunung. Bajingan Brengsek! Kalajengking Raksasa itu meraung. Zhao Wei meraung. Suara mendesing. Seorang manusia dan seekor binatang menembus langit dan bergegas menuju puncak gunung. Tekanan pemuda berkemeja putih tidak hanya menyadarkan mereka, tapi juga orang-orang di sekitar mereka. Mereka semua memandang ke puncak gunung dengan heran. Dan mereka semua naik ke langit dan bergegas menuju puncak gunung pada saat pertama. Bos, apa yang harus kita lakukan? Fatso mengerutkan kening. Yang terkuat di antara orang-orang ini adalah kaisar tempur bintang tujuh. Mereka tidak takut. Namun, jika mereka bertarung dengan serius, budidaya tersembunyi mereka akan terungkap. Mata Qin Fei Yang berkedip. Kalian bertiga sampah ingin mendapatkan harta langka ini. Kalian benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Pada saat yang sama, pemuda berkemeja putih itu pun bergegas menuju pohon kecil itu. Matanya penuh penghinaan saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Dalam sekejap, dia mendarat di samping pohon kecil itu. Namun, dia menutup mata terhadap Qin Fei Yang dan dua lainnya yang berada di samping. Dia langsung mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Wei dan berkata sambil tersenyum, Zhao Wei, jika bukan karena kamu, aku tidak akan tahu bahwa harta karun seperti itu disembunyikan di sini. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan benar. Beraninya kamu. Zhao Wei meraung, wajahnya penuh kecemasan. Aku ingin meninggalkan satu untukmu, tapi setelah mendengar apa yang kamu katakan, jika aku tidak mengambil semuanya, bukankah itu akan membuatku terlihat tidak kompeten? Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Pemuda berkemeja putih itu tersenyum mengejek dan menatap ketiga buah itu. Matanya penuh keserakahan. Langsung. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan mengambil buah itu tanpa ragu-ragu. Wajahnya juga menunjukkan senyuman cerah. Fatso dan Hejiu juga cemas. Terutama Hejiu, buahnya sudah ada di mulutnya, tapi jatuh ke tangan orang lain. Dia sangat tidak rela. Pemuda berkemeja putih hendak mengambil buahnya. Saat ini, mata Kinfei yang berkedip dan dia mencibir, apakah kamu benar-benar mengira ketiga buah ini ada di tasmu? Hem. Pemuda berkemeja putih terkejut dan secara naluriah menatap Kinfei yang. Pada saat itu, dia melihat Kinfei yang mengangkat tangannya dan menamparnya. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berkemeja putih itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukankah dia terpenjara karena tekanan? Bagaimana dia masih bisa bergerak? Tapi temperamen orang ini tidak buruk dan dia sadar kembali dalam sekejap. Masih ada sedikit rasa jijik di matanya. Sampah pengecut berani gegabuh di hadapanku. Anda sedang mendekati kematian. Dia mencibir, dan tangan besar yang merai buah itu tiba-tiba berputar di udara dan menamparkan lengan Kinfei yang. Betelki menyembur keluar dari telapak tangannya. Ada juga jejak niat membunuh di matanya. Saya ingin melihat siapa yang mendekati kematian. Kinfei yang mencibir, dan kipertempuran yang menyala-nyala juga muncul dari telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, kedua tangan besar itu bertemu dengan suara keras. Engah. Langsung. Keduanya mundur setengah langkah dan wajah mereka sedikit pucat. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berkemeja putih itu tercengang. Mata Hejiu terbuka lebar dan dia tidak percaya. Bukankah Masan ini adalah kaisar tempur bintang dua? Kapan dia menjadi begitu kuat? He he. 513. Babi gendut, kamu sedang mendekati kematian. Pria berbaju putih itu sangat cemas hingga matanya menjadi merah. Auranya meledak. Dia mengambil langkah ke arah Fatso dan mengulurkan tangannya seperti cakar elang ke arah kepala Fatso. He he. Fatso tidak khawatir sama sekali. Dia mencibir dan bersembunyi di balik Kinfei yang. Kaulah yang mencari kematian. Mata Kinfei yang dingin. Dia tidak ingin membunuhnya. Namun, pria ini berulang kali mencoba membunuhnya. Apakah dia mengira Kinfei yang takut padanya? Seni pengembalian kekosongan, pemisahan kekosongan. Dia mengacungkan jarinya ke udara, dan kekuatan tak terlihat meraung ke segala arah, menutupi langit dan bumi saat menerkam ke arah pria berjubah putih itu. Niat membunuh itu sangat menusuk tulang. Ledakan. Dalam sekejap. Pria berkulit putih itu tenggelam oleh kekuatan tak kasat mata. Kulit dan dagingnya terkoyak dan darah berceceran di mana-mana. Dia menjerit nyaring. Sangat kuat. He Ji-u melihat ini dan wajahnya penuh ketakutan. Dia mulai melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Bukankah kamu sombong sebelumnya? Mengapa kamu melarikan diri sekarang? Fatso tertawa dan menyimpan ketiga buah itu di kantong Kian Kun miliknya. Dia kemudian mengejar He Ji-u. Serahkan buahnya. Saat ini, raungan kemarahan meledak dan bergema di seluruh langit dan bumi. Kalajengking Raksasa dan Zhao Wei datang pada saat bersamaan. Target mereka adalah Fatso. Sial, aku baru saja mengambil tiga buah darimu. Apakah ada kebutuhan untuk mempertaruhkan hidup Anda seperti ini? Ekspresi Fatso berubah dan dia dengan cepat mundur ke belakang Qin Fei Yang untuk mencari perlindungan. Ketika Qin Fei Yang menjadi kaisar tempur bintang tiga, dia berani melawan Dong Qing yang merupakan kaisar tempur bintang enam. Namun, Fatso tidak punya nyali. Meskipun dia adalah kaisar tempur bintang lima dan telah menguasai seni tempur yang sempurna, dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Zhao Wei yang merupakan kaisar tempur bintang tujuh dan Kalajengking Raksasa yang merupakan kaisar tempur bintang sembilan. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya tentang hal ini. Namun, setelah sekian lama bersama, dia sudah terbiasa. Astaga! Zhao Wei menuki ke bawah dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia berkata, Serahkan sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu. Sementara itu, Kalajengking Raksasa juga melayang di atas kepala Qin Fei Yang dan Huang Xiaolong. Ia berkata dengan marah, Kamu harus menyerahkannya kepadaku. Jika kamu berani menyerahkannya kepada mereka, kamu juga akan mati. Pria berkulit putih, yang terluka parah oleh Qin Fei Yang, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Kalajengking Raksasa itu. Dia berteriak, Binatang, jangan terlalu sombong. Aku akan menjagamu setelah aku membereskan dua sampah ini. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan pil penyembuh dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan pria lainnya dengan tatapan yang sangat dingin. Yang lain juga bergegas, tapi tidak ada satupun yang berani mendekat. Mereka mengepung puncak gunung di udara dan berdiskusi dengan penuh semangat. Pria dan wanita yang sangat arogan yang awalnya berada di tepi sungai juga termasuk di antara kerumunan. Tapi saat ini, mereka berdua tercengang. Apakah Masan dan Zhang Liu memakan isi perut macan tutul? Dia benar-benar berani mencuri barang-barang Zhao Wei. Bos, ayo cepat keluar dari sini. Setelah beberapa saat, tiga kaisar tempur bintang delapan, kaisar tempur bintang sembilan, dan leluhur tempur bintang satu pasti akan datang. Kalau begitu, akan lebih merepotkan lagi. Fatso bersembunyi di balik Qin Fei Yang, wajahnya penuh ketakutan. Sekarang kamu adalah kaisar tempur bintang lima. Tidak bisakah kamu mempunyai ambisi? Qin Fei Yang memelototinya dengan tajam. Dengan kekuatan Fatso saat ini, dia benar-benar mampu bersaing dengan Zhao Wei. Tetapi ketika orang ini menghadapi situasi seperti itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah melarikan diri. Ah Dou yang tidak berguna. Itu benar. Tuan Gendut juga merupakan kaisar tempur bintang lima sekarang. Apa yang perlu ditakutkan? Fatso tertegun, dan sedikit rasa percaya diri muncul di wajahnya. Qin Fei Yang hendak mengatakan bahwa dia memiliki rasa hormat yang baru terhadap Fatso, tetapi Fatso sangat mengecewakan. Dia segera menyusut dan berkata dengan suara rendah, Bos, ini tidak ada hubungannya dengan ambisi. Tuan gemuk sedang memikirkan keselamatan. Enyah. Qin Fei Yang berteriak dengan marah dengan suara rendah. Dia memandang Zhao Wei dan kalajengking raksasa dan tertawa, kalian semua menginginkannya. Lalu kepada siapa saya harus memberikannya? Apa? Kamu masih berani sombong. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Masan ini pasti bosan hidup. Pada saat yang sama. Mereka bingung. Apa sebenarnya yang direbut Masan dan Zhang Liu hingga membuat Zhao Wei dan kalajengking raksasa begitu marah? Zhao Wei dan kalajengking raksasa memandang Qin Fei Yang dan juga bingung. Dulu, ketika orang ini melihatnya, dia seperti tikus melihat kucing. Kenapa dia begitu tidak normal sekarang? Dia seperti orang yang berbeda. Terutama kekuatannya, berada pada level yang sangat berbeda dari sebelumnya. Mata Zhao Wei berbinar. Dia menoleh untuk melihat pria berbaju putih dan mencibir, Liang Cheng, apakah kamu sangat sombong? Sekarang jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan ambil buahnya kembali. Jangan memprovokasiku. Tidak ada gunanya. Liang Cheng mencibir. Zhao Wei berkata, buahnya hilang di tanganmu. Bukankah kamu harus melakukannya? Bekas lukanya terlihat. Liang Cheng tiba-tiba menjadi marah karena malu. Sialan manusia, aku akan membunuhmu. Tapi saat ini, kalajengking raksasa itu meraung. Raungannya yang ganas mengguncang gunung dan sungai. Kemudian, ekor raksasa gelapnya terangkat tinggi. Cairan transparan menyembur keluar dari ujungnya dan melesat ke arah Qin Fei Yang. Jelas sekali, ia telah kehilangan kesabarannya. Tidak bagus, ini racunnya. Wajah Fatso berubah. Huh. Qin Fei Yang mendengus. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Api pertempuran Qi membumbung ke langit dan menerangi separuh langit. Saat ini, racunnya terus-menerus menguap. Lakukan. Zhao Wei menggeram. Pertempuran Kinya melonjak dan dia bergegas menuju Qin Fei Yang tanpa ragu-ragu. Mata Liang Cheng bersinar karena niat membunuh. Dia meminum pil penyembuh lagi dan segera bergegas menuju Qin Fei Yang. Suara mendesing. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dia meraih Fatso dan bergegas ke langit, bergegas menuju kedalaman pegunungan. Jangan mencoba melarikan diri. Zhao Wei dan kalajengking raksasa itu meraung lagi dan lagi. Mereka mengejar Qin Fei Yang dengan niat membunuh. Fatso bertanya, Bos, kenapa kita tidak pergi ke kastil? Qin Fei Yang berkata, mereka sudah mencurigai kita. Jika kita pergi ke kastil, bukankah kita akan ketahuan sepenuhnya? Masuk akal. Fatso menganggup dan tertawa, Bos, sebenarnya buah apa itu? Mata Qin Fei Yang berbinar dan berkata, buah pelindung jantung. Buah pelindung jantung. Fatso mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang alkemis. Kamu bahkan tidak tahu tentang buah pelindung jantung. Apa kamu tidak malu? Qin Fei Yang memutar matanya. Fatso berkata dengan marah, sejak aku mengikutimu, kapan kamu melihat pil pemurnian Tuan Gemuk? Tuan Gemuk terkadang bahkan tidak ingat bahwa dia adalah seorang alkemis. Baiklah, aku anggap aku salah bicara. Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya dan berkata, kamu harus tahu tentang pil pelindung jantung. Fatso berkata, tentu saja Tuan Gendut mengetahui hal ini. Hal ini tercatat dalam Kitab Suci Alkimia. Berbicara tentang ini, mata Fatso bergetar, dan dia berkata dengan heran, mungkinkah? Bahkan jika kamu tidak memurnikan pil, bukankah kamu harus membaca Kitab Suci Alkimia dengan cermat? Qin Fei Yang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kitab Suci Alkimia ada di dalam kastil. Jika dia meluangkan waktu untuk membacanya, bagaimana dia bisa menjadi bodoh seperti sekarang? Pil pelindung jantung memiliki efek ajaib dalam memperbaiki jantung. Buah pelindung jantung adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil pelindung jantung. Qin Fei Yang menjelaskan, aku akan pergi. Tuan Gemuk itu aneh. Kenapa dia jadi gila saat melihat buah ini? Ternyata itu bahan utama untuk memurnikan pil pelindung jantung. Fatso tiba-tiba mengerti dan kemudian menjadi bersemangat lagi. Dia baru saja tiba di Yunzu dan dia tidak hanya mendapat berita tentang kebakaran pil kelas 4, tetapi dia juga memperoleh tiga buah pelindung jantung. Negara bagian Cloud Benar-benar merupakan negeri yang diberkati. En. Tiba-tiba. Fatih mengerutkan keningnya lagi dan berkata, karena buah pelindung jantung itu sangat ajaib, bukankah sebaiknya kita menggali pohon kecil itu juga? Qin Fei Yang bertanya, mengapa? Fatso berkata, tentu saja, menunggu sampai mekar dan berbuah di lain waktu. Ini tidak semudah itu. Pohon kecil itu membutuhkan waktu 30 tahun untuk menghasilkan buah. Bisakah kamu menunggu? Lagi pula, meskipun kamu menggalinya, di mana kamu akan menanamnya? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. 30 tahun. Fatso sedikit terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Hari ini, 30 tahun kemudian, dia bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Apa gunanya benda ini? Selain itu, mereka kini memiliki api kehidupan. Pil pelindung jantung sebenarnya tidak begitu penting. Tapi itu bisa dijual dengan harga bagus. Di dunia ini, siapa yang menolak uang? Manusia, jika kamu tidak berhenti, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Ma San, Zhang Liu, kamu tidak bisa melarikan diri. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan dengan patuh. Mengingat kami berasal dari sekte yang sama, kami dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Itu benar. Jika kamu terus keras kepala, bahkan jika kamu melarikan diri dari sini, kamu masih akan mati ketika kembali ke Aula Dalam. Selanjutnya, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kala jengking raksasa dan Zhao Wei mengejar dari belakang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat dua orang dan binatang itu. Tiba-tiba, dia berhenti dan berbalik menghadap kala jengking raksasa dan Zhao Wei, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Itu benar. Serahkan buahnya. Zhao Wei dan Zhao Wei mencibir. Fatso berkata dengan nada menghina, serahkan. Apakah kalian sedang bermimpi? Kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Tatapan mereka menjadi dingin dan mereka segera menampilkan seni pertarungan. Gelombang aura destruktif tiba-tiba muncul di dunia ini. Membunuh. Dengan teriakan, dua seni pertempuran menembus langit dan meledak ke arah Qin Fei Yang dan Zhao Wei. Kala jengking raksasa pun tidak mau kalah. Tubuhnya yang besar bergetar dan Betel Qi yang besar meraung, berubah menjadi gelombang raksasa yang menutupi langit dan menjungkir balikan gunung dan lautan. Fatso mengecilkan lehernya dan berkata dengan patuh, Bos, cepat tunjukkan beberapa gerakan pada mereka. Biarkan mereka melihat seberapa kuat dirimu. Qin Fei Yang memutar matanya, tapi niat membunuh menyebar dari tubuhnya. Pada saat itu, dia seperti dewa perang yang bangkit. Fatso terkekeh dan mundur ke samping. Seni pertempuran Zhao Wei dan Zhao Wei serta ki pertempuran kalah jengking raksasa akan mencapai Qin Fei Yang. Tepat pada saat ini. Ledakan. Niat membunuh yang tersembunyi di tubuh Qin Fei Yang meletus sepenuhnya. Rambut hitam tebalnya menari-nari di belakang kepalanya dan pakaiannya berdesir. Dengan ekspresi yang sangat dingin, dia seperti dewa iblis yang menakutkan. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tiba-tiba. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Kehancuran terakhir. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan bergegas menuju seni pertempuran dan pertempuran ki dengan aura destruktif. Ledakan. Langsung. Suara memekakan telinga terdengar di kehampaan. Adegan mengejutkan tiba-tiba muncul. Seni pertempuran dan kipertempuran yang tampaknya kuat hancur berkeping-keping oleh kekuatan tak terlihat seperti kayu layu. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Engah. Zhao Wei dan Zhao Wei memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan dan wajah mereka menjadi pucat. Tubuh besar Giant Scorpion juga bergetar tanpa henti. Matanya yang seukuran batu kilangan dipenuhi dengan kelemahan. Bagaimana mungkin? Ketika orang-orang yang mengikuti melihat pemandangan ini, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, hal itu belum berakhir. Setelah kekuatan tak terlihat menghancurkan seni pertempuran dan pertempuran ki, ia bergegas menuju Zhao Wei dan Zhao Wei dan kalajengking raksasa. 514. Aura yang menakutkan. Kenapa aku belum pernah melihatnya begitu ganas sebelumnya? Hati para penonton bergetar. Apakah ini mimpi? Kapan Masan menjadi begitu kuat? Zhao Wei dan kalajengking raksasa, yang pernah mengalaminya secara pribadi, sangat ketakutan. Mereka lari tanpa melihat ke belakang. Terlalu kuat. Kekuatan tempur seperti itu cukup untuk mengalahkan semua orang di bawah level Master Perang. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu terlalu tidak peka. Wajah Qin Fei yang acuh tak acuh. Kekuatan tak kasat mata melonjak seperti binatang raksasa dengan mulut terbuka lebar dan tarinya, menenggelamkan kedua pria dan binatang itu. Oh! Mengaum! Jeritan tiba-tiba bergema di langit. Apakah itu Zhao Wei atau kalajengking raksasa? Semuanya berlumuran darah. Mata mereka penuh ketakutan dan hati mereka diselimuti keputusasaan yang mendalam. Zhao Wei berteriak memohon, saya tidak menginginkan buah itu lagi, tolong jangan bunuh saya. Aku juga tidak menginginkannya. Pria berkulit putih, Liang Cheng, juga buru-buru berteriak. Manusia tak berdaya, kaisar ini bersumpah untuk mati tanpa menyerah. Kalajengking raksasa memandang mereka berdua dengan jijik, dan tiba-tiba menoleh ke arah Qin Fei yang, dan meraung, manusia, bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu membayar. Apakah begitu? Qin Fei yang tersenyum dingin dan melangkah menuju kalajengking raksasa. Kalajengking raksasa tidak takut sama sekali, menghadapi Qin Fei yang secara langsung. Zhao Wei dan Liang Cheng melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kalajengking raksasa yang menyerang Qin Fei yang tiba-tiba berbalik dan mengejar Zhao dan Wei dalam sekejap mata. Ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring putih menakutkan yang panjangnya lebih dari satu meter. Itu benar-benar menggigit kepala mereka dalam satu gigitan. Sebelum mereka mengetahui situasinya, Zhao Wei dan Liang Cheng meninggal. Perubahan ini tidak hanya mengejutkan Zhao Wei dan Liang Cheng, tetapi juga mengejutkan Qin Fei yang dan Fatso. Tak perlu dikatakan lagi, kerumunan di sekitar semuanya tercengang dan terkejut. Bukankah kalajengking raksasa ini sangat pantang menyerah? Ia bahkan membenci Zhao Wei dan Liang Cheng. Mengapa tiba-tiba ia berpindah pihak dan membunuh Zhao Wei dan Liang Cheng? Manusia, cuci bersih lehermu untukku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah kalajengking raksasa menyerang Zhao Wei dan Liang Cheng, ia segera berbalik dan melarikan diri, meninggalkan suara keras yang bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Ketika Qin Fei yang bereaksi, dia hanya bisa melihat bayangan kalajengking raksasa di langit. Fatso tertegun lama sebelum dia sadar kembali. Dia mengutuk. Orang ini sangat licik. Qin Fei yang juga menggelengkan kepalanya dan Liang Cheng. Dalam situasi sebelumnya, kalajengking raksasa dan Liang Cheng, kalajengking raksasa dan Liang Cheng dan Liang Cheng dan Liang Cheng. Kalajengking raksasa pasti sudah mengetahui hal ini, jadi ia berpura-pura ingin melawannya sampai mati. Kenyataannya, itu hanya tipuan untuk membuat Zhao dan Wei menurunkan kewaspadaan mereka. Keduanya sangat bodoh. Mereka hanya peduli untuk melarikan diri dan mengabaikan binatang menakutkan ini. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh kalajengking raksasa. Serentak. Menghadapi adegan ini, Qin Fei yang pasti akan tercengang. Dan kalajengking raksasa akan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Tidak hanya dapat membunuh Zhao Wei dan Liang Cheng, tetapi juga dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa binatang itu bodoh? Dalam hal bermain trik, itu bahkan lebih baik daripada rubah tua yang licik itu. Saat ini. Tempat ini sunyi. Mati. Zhao Wei dan Liang Cheng keduanya adalah elit istana bagian dalam, dan mereka dibunuh begitu saja. Apakah Masan dan Zhang Liu meminjam keberanian dari surga? Semua orang menundukkan kepala dan melihat kedua mayat tanpa kepala yang jatuh ke bawah. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Uhuk-uhuk. Sebenarnya, saya tidak ingin membunuh mereka. Saya hanya ingin menakut-nakuti mereka. Tapi aku tidak menyangka mereka akan dibunuh oleh kalajengking raksasa. Sejujurnya, saya juga korban dalam masalah ini. Semuanya, Anda harus bersaksi untuk saya. Qin Fei yang terbatuk-batuk dan berkata dengan sedikit malu-malu. Korban. Semua orang saling memandang. Bajingan ini, dia sebenarnya berpura-pura tidak bersalah. Dia terlalu tidak tahu malu. Salah satu pria kekar berkata, Masan, meskipun mereka tidak dibunuh olehmu, mereka mati karenamu. Kami tidak dapat melindungimu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kamu tidak boleh seperti ini. Kita semua berasal dari sekte yang sama. Kita harus saling membantu jika bisa, bukan? Kamu masih tahu kalau kita berasal dari sekte yang sama. Saat kamu menyerang Zhao Wei dan Liang Cheng barusan, kenapa kamu tidak peduli dengan hubunganmu dengan mereka? Semua orang menatapnya dengan kemarahan yang wajar. Fatso berkata dengan marah, Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa mereka menyerang lebih dulu? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Ya, saya tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka membunuh saya, bukan? Ada puluhan orang di sekitar, tapi tidak ada yang berbicara. Mereka semua terdiam. Apakah kamu ingin bersaksi untukku atau tidak tergantung suasana hatimu? Selamat tinggal. Qin Fei yang melambaikan tangannya, berbalik bersama Fatso, dan terus bergegas ke kedalaman. Apakah ini sikap meminta bantuan? Bajingan, itu sederhana dan sombong. Kerumunan sangat marah. Pria dan wanita yang sombong di tepi sungai berbaur di antara kerumunan. Melihat punggung Qin Fei yang dan Liang Cheng, mata mereka bersinar dingin. Pria itu memutar matanya dan menghasut, Semuanya, cepat sebarkan berita ini. Kita harus membuat sombong ini membayar harganya. Wanita itu menganggup dan berkata dengan dingin, membunuh sesama murid dan merampok harta karun, Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Ya, semuanya, cepat sebarkan beritanya. Dalam sekejap, semua orang mengeluarkan kristal gambar itu. Langsung. Berita itu menyebar dengan liar di pegunungan. Apa? Masan tidak hanya membunuh Zhao Wei dan Liang Cheng, Tapi juga mencuri buah misterius. Sepertinya dia adalah kaisar tempur bintang dua. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ini? Reaksi pertama mereka yang menerima berita tersebut adalah tidak percaya. Mereka mengira seseorang sedang bercanda. Tapi segera. Berita itu telah dikonfirmasi. Jadi, semua orang mulai membentuk kelompok Dan mencari Qin Fei yang dan Li Yunhong di seluruh gunung. Di puncak gunung. Qin Fei yang berdiri di balik semak dan mengamati gunung di bawah. Matanya dipenuhi dengan pikiran. Di mana api alkimia kelas 4 ini disembunyikan. Fatih, sebaliknya, sedang bermain dengan tiga buah pelindung jantung. Bos, menurutmu berapa harga benda ini bisa dijual setelah disuling menjadi pil? Saat dia berbicara, matanya bersinar terang. Menurutmu berapa harga yang bisa dijual dengan efek ajaib dalam memperbaiki jantung? Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Ini sekadar mencari topik untuk dibicarakan. Pil perlindungan jantung setara dengan kehidupan. Itu sangat berharga sehingga tidak akan dijual tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan. Sekalipun mereka tidak membutuhkannya sekarang, mereka dapat menyimpannya untuk masa depan. Fatso tersenyum dan mengeluarkan tiga kotak diok. Dia dengan hati-hati menyimpannya dan bertanya, Bos, kita akan pergi kemana selanjutnya? Kami akan menunggu di sini. Mata Qin Fei yang berbinar. Peluang untuk menemukan api alkimia tidak hanya kecil, tetapi juga membuang-buang waktu. Lebih baik tinggal di sini dan berkultivasi sambil menunggu kabar. Jadi kamu bersembunyi di sini. Namun, saat ini, suara tenang terdengar di belakang Qin Fei yang dan Fatso. Keduanya mengerutkan kening dan menoleh. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di atas tebing di belakang mereka, mengamati mereka. Sangat kuat. Bisik Fatso. Qin Fei yang mengangguk. Aura orang ini sungguh tak terduga. Dia setidaknya adalah Kaisar Tempur Bintang Delapan. Kemungkinan besar dia adalah Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Pemuda berbaju hitam berkata, Saya mendengar bahwa Anda membunuh dan merampok Zhao Wei dan Liang Cheng dan mengambil buah ajaib. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Membunuh dan merampok. Qin Fei yang segera mengangkat alisnya. Mata Fatso menjadi dingin dan berkata, Izinkan saya memperjelas dua hal. Pertama, kami tidak membunuh mereka. Kedua, mampu memetik buah adalah kemampuan kita yang sebenarnya. Pemuda berbaju hitam berkata, Lalu mengapa semua orang mengatakan bahwa kamu membunuh dan merampok? Beberapa orang yang ingin mendapatkan buah tersebut tetapi tidak memiliki kemampuan hanya menyebarkan rumor. Fatso menunjukkan ekspresi jijik. Entah itu rumor atau bukan, aku ingin melihat buahnya. Pemuda berbaju hitam itu tertawa, sikapnya sangat keras. Qin Fei yang berkata dengan acu-ta'acu, bagaimana jika saya tidak menunjukkannya kepada Anda? Kalau begitu hari ini, aku khawatir kamu akan dimakamkan di sini. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum tipis, alisnya penuh percaya diri. Anda. Fatso mengangkat sudut mulutnya dan memandangnya sambil bercanda. Sepertinya setelah membunuh Zhao Wei dan Liang Cheng, kepercayaan diri Anda membengkak ke tingkat yang tidak terkendali. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu ahli sebenarnya. Sungguh kekuatan tempur yang luar biasa. Pemuda berbaju hitam itu tertawa. Namun pada akhirnya, matanya menjadi sangat menghina. Pada saat yang sama, sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Kaisar Tempur Bintang 8 Gumam Kinfei Yang Dia belum pernah makan daging babi, tapi dia belum pernah melihat babi lari. Meskipun yang terkuat di tim kecil mereka hanyalah Kaisar Tempur Bintang 7, ketika mereka berada di ibu kota benua, mereka telah melihat banyak Kaisar Tempur Bintang 8, Kaisar Tempur Bintang 9, dan bahkan ahli perang. Jadi, dari kekuatan aura orang ini, mereka dapat langsung membedakan kultifasi aslinya. Hanya Kaisar Tempur Bintang 8, apa yang perlu dibanggakan? Fatso tertawa dan berkata, Bos, ada yang ingin saya minta dari Anda. Katakan. Kata Kinfei Yang. Fatso berkata, pukul wajahnya, pukul dengan keras. Mengapa? Kinfei Yang bertanya. Fatso bercanda, tidakkah kamu menyadarinya? Saat dia tertawa, dia sangat tercelah. Kinfei Yang tercengang. Dia memandang pemuda berpakaian hitam dan mengangguk, sepertinya begitu. Percakapan di antara mereka berdua tidak disembunyikan, dan setiap kata jatuh ke telinga pemuda berpakaian hitam. Wajahnya menjadi gelap sedikit demi sedikit. Ketika Fatso mengatakan bahwa dia, sangat tercelah, jejak kekejaman muncul di matanya. Sampah yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Dia berteriak dan melambaikan tangannya yang besar. Battle key-nya melonjak dan berubah menjadi pisau tajam yang mempesona. Panjangnya lebih dari seratus kaki, seperti bulan sabit, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Seni Pertempuran Tingkat Tinggi. Bisik Kinfei Yang. Budidaya orang ini adalah kaisar tempur bintang delapan. Dengan peningkatan battle art tingkat tinggi, kekuatannya cukup mengesankan. Namun, dia ingin membunuhnya hanya dengan kekuatan sekecil ini. Dia hanya sedang melamun. Dentang. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan aura pedang merah muncul. Dua bayangan pedang menyala langsung muncul. Ketajaman yang dikeluarkan oleh bayangan pedang tidak kalah dengan bilah tajamnya. Memotong. Kinfei Yang berteriak dengan dingin. Kedua bayangan pedang itu melesat keluar satu demi satu. Nyala api menerangi langit dan ketajamannya merobek pegunungan dan sungai. Ledakan. Retakan. Bayangan pedang pertama dan bilah tajamnya bertabrakan. 515. Cocok secara merata. Pemuda berjubah hitam itu tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Kinfei Yang hanya sedikit lebih kuat dari Zhao Wei, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kinfei Yang benar-benar mampu mengikatnya. Cocok secara merata. Jangan bercanda. Pertunjukannya baru saja dimulai. Fatso terkekeh di samping. Hem. Pemuda berjubah hitam itu terkejut dan rambutnya berdiri tegak. Dentang. Bayangan pedang kedua menebas ke arahnya dengan suara mendengung yang menusuk telinga. Kemanapun ia pergi, kekosongannya terdistorsi. Satu bayangan pedang setara dengan serangan fatal. Teknik pertarungan macam apa ini? Pemuda berjubah hitam itu terkejut. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya. Ledakan. Sejumlah besar betelki muncul dan terkondensasi menjadi panah besar di kehampaan di depannya. Anak panah itu setebal ember dan panjangnya puluhan meter. Itu bersinar terang seperti bintang dan ujungnya memancarkan ketajaman yang merusak. Berikutnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan anak panah itu bergetar di udara dan melesat ke arah bayangan pedang. Ledakan. Suara gemuruh meledak di area tersebut. Tabrakan keduanya menciptakan gelombang kejut destruktif yang melanda segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai megah di dekatnya, pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, dan binatang buas yang menakutkan yang melarikan diri karena ketakutan sama rentannya dengan kayu mati. Dalam sekejap mata, tanah dalam radius satu mil rata dengan tanah dan tidak ada satu helai rumput pun yang tersisa. Debu yang mengepul menutupi segala arah. Di dalam debu, Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengirim fatso ke kastil kuno. Kemudian, dia merasakan aura pemuda berjubah hitam dan menyerbu. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi dengan baik. Wajah pemuda berjubah hitam itu muram. Dia tidak berani menahan diri dan bertarung dengan Kinfei yang dengan gila-gilaan. Apa yang telah terjadi? Mendengar keributan itu, orang-orang di dekatnya bergegas mendekat dan mengepung tepi medan perang. Mereka mengamati debu di depan mereka dengan bingung. Siapa yang sedang bertarung di dalam? Suara mendesing. Segera. Selusin sosok lainnya melaju dengan kecepatan tinggi. Ada pria dan wanita, gemuk dan kurus. Namun, tanpa kecuali, aura dan aura yang mereka pancarkan jauh lebih unggul dari yang lain. Lebih-lebih lagi. Ketika orang lain melihat orang-orang ini, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Apa yang telah terjadi? Seorang pemuda tampan berbaju putih bertanya tanpa menoleh sambil mengamati area berdebu di depan. Kami juga tidak tahu. Seseorang segera menjawab. Pemuda berbaju putih itu mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Angin kencang mulai bertiup ke segala arah, bersiap menerbangkan debu dan asap. Tapi saat ini, Ah! Jeritan menyakitkan tiba-tiba terdengar dari dalam awan debu. Mengikuti dengan cermat. Sosok berdarah, seperti meteor, keluar dari debu dan asap dan melesat ke langit. Itu dia, Mohi. Ketika mereka melihat orang ini, ekspresi kerumunan di sekitarnya berubah. Faktanya, bahkan murid dari selusin orang yang datang kemudian menyusut. Suara mendesing. Saat pemuda berpakaian hitam bergegas keluar dari asap, sosok berpakaian hitam lainnya bergegas keluar. Itu adalah Qin Fei Yang. Bu San. Langsung. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Kekalahan Zhao Wei dan Liang Cheng sudah sulit mereka terima. Tapi sekarang, bahkan Mohi, kaisar tempur bintang delapan, dipukuli hingga tak bisa dikenali lagi olehnya. Seberapa kuat orang ini. Qin Fei Yang berdiri di kehampaan dan mengamati kerumunan di sekitarnya. Tatapannya tertuju pada selusin orang untuk beberapa saat, tapi tidak ada sedikitpun perubahan pada ekspresinya. Apalagi tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Suara mendesing. Tanpa sepatah katapun, Qin Fei Yang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke langit. Tangan besarnya seperti cakar elang, mencengkeram leher Mohi. Apa yang ingin dia lakukan? Melihat ini. Semua orang terkejut. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menunjukkan padaku apa itu ahli sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan kekuatan tempur yang luar biasa? Apakah itu semuanya? Qin Fei Yang meraih Mohi dengan satu tangan dan betelki di telapak tangannya yang lain melonjak. Dia memandang Mohi dengan jijik. Jangan sombong terlalu dini. Kamu akan segera tahu konsekuensi menyinggung perasaanku. Mohi menggeram, wajahnya penuh kebencian. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan dada Mohi. Beraninya kamu. Mohi meraung, tapi ada sedikit kepanikan di wajahnya. Pada saat yang sama. Kerumunan di sekitarnya juga mengubah ekspresi mereka. Masan, jangan pukul dia. Selusin orang yang datang kemudian segera bergegas menuju Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan lengannya berhenti di kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Mohi ini mempunyai latar belakang tertentu? Mengapa? Kamu tidak berani melawan. Kenapa kamu masih begitu sombong dengan sedikit keberanian? Jika kamu punya nyali, bunuh aku hari ini. Ayo. Melihat Qin Fei Yang telah berhenti, Mohi tersenyum. Terlebih lagi, dia berteriak tanpa henti. Dia sangat sombong. Luar biasa. Qin Fei Yang terkejut. Lalu, dia langsung menamparkan wajah Mohi. Sidik tangan berwarna merah darah muncul di wajah Mohi. Kamu berani menamparku. Mohi tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemudian. Wajahnya penuh kebencian dan dia meraung seperti orang gila. Aku pasti akan membunuhmu dan membuatmu sangat menderita hingga kamu menyesal dilahirkan di dunia ini. Tamparan. Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengirimkan tamparan lagi. Ah. Mohi menjerit dan darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Ayo, teruslah berteriak. Qin Fei Yang menunjukkan gigi putihnya. Mohi meraung, bajingan kecil, tunggu aku. Ya, 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 lanjutkan. Qin Fei Yang menamparkan Mohi lagi dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Mohi dia tidak berani mengatakan apapun. Apa menurutmu aku tidak akan memukulmu jika kamu tidak berteriak? Anak yang naif. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan wajah Mohi satu per satu. Ah. Mohi berteriak tapi tidak berteriak. Wajahnya dengan cepat membengkak seperti kepala babi. Sekarang, dia bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya bisa merengek karena sedih. Qin Fei Yang juga akhirnya berhenti. Dia terkekeh dan berkata, masih sombong. Mohi menggelengkan kepalanya berulang kali, matanya penuh permohonan. Qin Fei Yang tertawa, bukankah akan lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal? Mengapa anda harus membuat keributan besar dan melukai wajah dan tubuh anda? Suara mendesing. Pada saat ini, selusin orang terbang dan mengepung Qin Fei Yang. Ma San, segera lepaskan dia. Jangan berpikir bahwa kamu berhak menjadi sombong hanya karena kamu memiliki kekuatan. Di depan kami, kamu tidak memenuhi syarat. Selusin orang tampak tidak ramah. Ada total 11 orang, 9 kaisar tempur bintang 7 dan 2 kaisar tempur bintang 8. Dengan kata lain, termasuk Zhao Wei dan Mohi, kaisar tempur bintang 7 dan kaisar tempur bintang 8 dari istana bagian dalam semuanya hadir. Qin Fei Yang melirik mereka dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana jika saya tidak melepaskannya? Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Melihat ini, Mohi kehilangan kesabarannya dan meraung, mengapa kamu masih berbicara omong kosong? Cepat bunuh dia. Hem. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Setelah mengatakan ini, kelima jarinya tiba-tiba menegang dan dia dengan tegas meremukan tenggorokan Mohi. Darah mengalir dari tangan besarnya ke lengannya dan mewarnai pakaian di lengannya menjadi merah. Beberapa darah berceceran di wajahnya. Saat ini, dia tampak seperti dewa pembunuh tanpa ampun. Dia benar-benar membunuhnya. Kesebelas orang itu tercengang. Para murid istana bagian dalam dikejauhan juga melihat ke arah Mohi yang sudah mati dengan ekspresi kusam. Dia bahkan berani membunuh Mohi. Dari siapa dia meminjam keberanian? Gila. Orang ini pasti gila. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berani melakukan hal mengejutkan seperti itu. Qin Fei yang menutup mata terhadap hal ini. Dia mengendurkan kelima jarinya dan tubuh Mohi terjatuh. Suara mendesing. Seorang pemuda kembali sadar dan segera menukik ke bawah, memegangi tubuh Mohi dan kembali ke langit. Apakah dia mati? Sepuluh orang lainnya memandang pemuda itu dan bertanya. Dia meninggal. Pemuda itu berkata dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Kesebelas orang itu segera melihat ke arah Qin Fei yang. Wanita berbaju sutra hitam berkata, Kamu bukan Masan. Hati Qin Fei yang bergetar. Dia tersenyum tipis dan berkata, Mengapa kamu mengatakan itu? Wanita berpakaian hitam berkata, Masan hanyalah kaisar tempur bintang dua. Ki pertempuran dan seni pertempurannya berbeda dari milikmu. Siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi Masan? Ya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Saya bukan Masan. Berengsek. Mata kesebelas orang itu menjadi dingin dan mereka menjadi waspada. Jangan terlalu gugup. Maksudku, aku bukan lagi Masan. Sekarang, aku adalah mimpi burukmu. Apakah kamu ingat bagaimana kamu menindasku di masa lalu? Kamu tidak ingat, tapi aku mengingatnya di dalam hatiku. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali sedikit demi sedikit. Qin Fei yang tertawa. Apa maksudmu? Apakah kamu Masan atau bukan? Jika ya, bagaimana Anda menjelaskan kultivasi Anda, Battle Key, dan Battle Art? Pria muda itu berteriak. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, Aku sudah mengatakannya dengan jelas, tapi kamu masih belum mengerti. Apakah kamu layak menjadi jenius istana dalam? Kesebelas orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat marah. Saya telah menyembunyikan kultivasi saya di masa lalu. Kamu pasti bertanya kenapa aku menyembunyikannya. Sederhananya, saya adalah orang yang rendah hati. Terus terang, aku ingin melihat wajahmu sekarang. Lihatlah ekspresi tercengangmu, sungguh sangat menarik. Mengenai Battle Key, pernahkah kamu mendengarnya sebelumnya? Ada sesuatu di dunia ini yang disebut dual battle souls. Qin Fei yang bercanda. Apa? Kamu sudah mengaktifkan double fighting souls? Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Belum tentu, mungkin aku sudah mengaktifkan tiga jiwa pertarungan. Sedangkan untuk battle arts, mungkin aku telah mengumpulkan karma baik di kehidupanku sebelumnya. Aku sangat beruntung bisa mendapatkan banyak karma baik secara kebetulan. Nilai mereka tidak rendah. Qin Fei yang tertawa. Kesebelas orang itu menatap Qin Fei yang. Mereka tidak lagi meragukan identitas Qin Fei yang. Mereka hanya ingin tahu berapa banyak jiwa pertarungan yang dimiliki Qin Fei yang. Berapa banyak battle arts yang dia miliki. Kamu ingin tahu? Kalau begitu, mari kita bicara dengan kekuatan kita. Satu lawan satu, semuanya bersama-sama. Kamu bisa memilih Qin Fei yang memandang kesebelas orang itu dengan provokatif. Anda. Pemuda itu sangat marah. Namun, wanita berpakaian hitam itu menangkapnya dan berbisik. Dia membunuh Mo He. Kita tidak perlu melakukan apapun. Seseorang akan menanganinya. Ketika pemuda itu mendengar ini, senyuman sombong muncul di matanya. Ayo pergi. 516. Fiu. Melihat ke belakang sebelas orang itu, Qin Fei yang akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya dia tidak menimbulkan kecurigaan. Tapi Mo He ini, apa latar belakangnya? Setelah sebelas orang pergi, yang lain tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua berbalik dan pergi seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Di dekatnya, ada sebuah lembah yang lebarnya sekitar 100 kaki. Dikelilingi oleh pegunungan dan hanya ada satu pintu masuk yang sempit. Dan pada saat ini, pria dan wanita yang menghasut semua orang untuk mengirim pesan berdiri di lembah, memandang Qin Fei yang di langit, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana bajingan ini bisa sekuat itu? Saat itu di tepi sungai, karena sikap si gendut, mereka sudah menaruh dendam terhadap Qin Fei yang dan pria lainnya. Itu sebabnya mereka ingin membunuh mereka berdua. Berita itu pun menyebar dengan lancar. Terlebih lagi, Mo He menemukannya dengan sangat cepat. Namun di luar dugaan, akibatnya adalah kematian tragis Mo He. Bahkan Kaisar Perang Bintang VIII bukanlah tandingannya. Mungkinkah sampah pengecut ini adalah Kaisar Perang Bintang IX? Su Wei, kamu bahkan berani membunuh Mo He. Lebih baik kita tidak memprovokasi dia lagi. Wanita itu mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat pria itu. Su Wei mengerutkan kening dan berkata, Apa? Apakah kamu takut? Wanita itu tidak menyangkalnya. Jika aku tidak membunuh Mo He, aku pasti akan melakukan apa yang kamu katakan dan tidak memprovokasi dia. Tapi sekarang berbeda. Karena dia membunuh Mo He, orang itu pasti tidak akan melepaskannya. Kita tunggu saja dan tonton acaranya. Su Wei mencibir. Pada saat yang sama, Kinfei yang menunduk dan mengunci pandangannya ke lembah. Karena lembah ini adalah tempat yang sangat bagus untuk bersembunyi. Jagoan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menukik ke bawah menuju lembah. Wanita itu berseru, tidak bagus, dia terbang ke arah kita. Mungkinkah dia menemukan kita? Ayo pergi. Ekspresi Su Wei juga berubah. Keduanya segera melarikan diri keluar lembah dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Setelah beberapa nafas, Kinfei yang mendarat di lembah dan melihat sekeliling. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia terbang ke atas tebing dan duduk bersila di atas batu sambil memejamkan mata untuk bermeditasi. Di depannya, ada rumputan subur setinggi manusia. Itu bisa menyembunyikan keberadaannya. Di luar lembah, pria dan wanita itu tidak pergi. Keduanya berdiri di dahan pohon besar, menggunakan dedaunan lebat untuk menutupi tubuh mereka sambil memandang ke langit di atas lembah. Waktu berlalu dengan lambat. Keesokan paginya, Su Wei akhirnya mengalihkan pandangannya dan berkata kepada wanita di sampingnya, sejak dia memasuki lembah kemarin, dia tidak muncul lagi. Dia seharusnya berkultivasi di lembah. Apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu bingung. Su Wei berkata, Aku akan berjaga di sini. Cari Mo Shen dan beritahu dia beritanya. Wanita itu mengerutkan kening. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Su Wei mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak menyebarkan beritanya saja? Kenapa harus melalui banyak masalah? Lagi pula, aku bahkan tidak tahu di mana Mo Shen sekarang. Bagaimana aku bisa menemukannya? Kata wanita itu. Pertama-tama, jika saya bisa langsung mengirim pesan ke Mo Shen, saya tidak akan mengalami banyak masalah. Tapi kami tidak membuat kontrak dengan Mo Shen. Kedua, jika kita menyebarkan berita seperti ini, Masan mungkin akan mendengarnya, dan dia pasti akan kabur. Lagipula, dia sudah berada di istana dalam selama bertahun-tahun. Dia mungkin punya beberapa teman baik. Ketiga, dan ini adalah poin terpenting. Jika berita ini sampai ke telinga Mo Shen dari orang lain, maka itu bukan penghargaan kami, dan semua yang telah kami lakukan tidak akan ada artinya. Jadi, kita harus memberitahu Mo Shen secara pribadi. Su Wei berkata, matanya bersinar. Baiklah, aku akan mencarinya sekarang. Wanita itu merenung sejenak, menganggup dan berkata. Kemudian, dia melompat turun dari pohon dan terbang ke kedalaman gunung. Jauh di dalam pegunungan. Di puncak gunung raksasa, wanita berbaju hitam dan sebelas orang lainnya berdiri dengan hormat di tepi tebing. Di depan sebelas orang itu, ada sebuah batu hijau. Saat ini, seorang pemuda berambut putih duduk di atas batu hijau. Orang ini tampan seperti batu giyok, matanya seperti bintang, dan tingginya sekitar 1,85 meter. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga. Di depan orang ini, ada mayat yang dingin. Mayat ini adalah Mo He. Pemuda berambut putih itu memandangi mayat Mo He tanpa ekspresi apapun di wajahnya, dan matanya setenang air. Tapi semakin dia seperti ini, semakin banyak wanita berbaju hitam dan yang lainnya merasa takut. Ini karena mereka sangat mengenal orang ini. Semakin marah dia, semakin tenang dia. Puncak gunung menjadi sunyi senyap, dan hanya desiran angin yang terdengar. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama berlalu. Pemuda berambut putih itu menatap wanita berbaju hitam dan bertanya, siapa yang melakukannya? Suaranya penuh energi, dan tidak ada kesedihan di dalamnya. Wanita berbaju hitam berkata, kakak senior Wushen, itu Masan. Masan. Pemuda berambut putih itu merenung sejenak dan berkata, saya beri waktu tiga hari. Jika Anda tidak dapat menemukan keberadaan Masan, belilah peti mati dan berbaring di dalamnya. Ya. Kesebelas orang itu menanggapi dengan hormat, dan mereka tidak berani mengeluh sama sekali. Pemuda berambut putih itu melambaikan tangannya dan berkata, pergi, cari tempat untuk menguburkannya. Seorang pemuda melangkah maju, mengambil mayat Mohi, dan pergi bersama yang lainnya. Segera. Hanya pemuda berambut putih yang tersisa. Masan, kamu akan mati dalam tiga hari. Apakah kamu siap? Pemuda berambut putih itu berbisik lalu menutup matanya. Puncak gunung kembali sunyi senyap. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Namun, wanita berbaju hitam dan yang lainnya tidak memiliki kabar apapun tentang Kinfei Yang. Di depan sungai, kesebelas orang berkumpul, dan mereka semua kesal. Setelah beberapa saat, pemuda itu berbicara lebih dulu dan berkata dengan marah, bukankah biasanya kamu pintar? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Wanita berbaju hitam bertanya, apa yang kamu bicarakan? Pemuda itu berkata, omong kosong, tentu saja kita sedang membicarakan tentang bagaimana menjelaskannya kepada kakak senior Wushen. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Siapa di sini yang tidak tahu sifat kakak senior Wushen? Selama dia mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Jika kita menemukannya seperti ini, kita pasti akan mati mengenaskan. Yang paling penting, meskipun kakak senior Wushen membunuh kita semua, tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Wanita berpakaian hitam dan yang lainnya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Pemuda itu mengerutkan kening dan tiba-tiba menamparkan batu besar di sampingnya, dan berteriak, masan sialan itu, di mana dia bersembunyi. Ledakan. Pada saat yang sama. Dengan suara keras, batu besar itu pecah. Apakah ada gunanya marah sekarang? Wanita berbaju hitam itu mengerutkan kening. Jika itu kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Ayo pergi dan temui kakak senior Wushen. Kami hanya bisa berharap dia akan menunjukkan belas kasihan kepada kami. Saat sebelas orang hendak pergi, seorang wanita berpakaian hitam tiba-tiba berlari keluar dari hutan di seberang sungai. Kakak-kakak, tunggu. Wanita itu berseru begitu dia melihat sebelas orang itu. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Hem. Kesebelas dari mereka menoleh untuk melihat wanita itu dan sedikit mengernyit. Apa masalahnya? Pemuda itu bertanya. Wanita itu melompat ke udara dan mendarat di depan sebelas orang. Saya punya berita tentang masan. Bisakah Anda membawa saya ke kakak senior Wushen? Apa? Kamu punya berita tentang masan? Benar-benar. Pemuda itu dan yang lainnya tercengang. Wanita itu mengangguk. Ayo-ayo. Kesebelas orang itu sangat gembira. Mereka segera membawa wanita itu lebih jauh ke dalam hutan. Beberapa ratus napas kemudian. Sekelompok orang tiba di puncak gunung dan membungkuh hormat. Salam, kakak senior Wushen. Apakah kamu punya berita? Pemuda berambut putih itu bertanya tanpa membuka matanya. Ya. Wanita berbaju hitam itu mengangguk. Suara mendesing. Pemuda berambut putih itu bangkit dan membuka matanya. Dua sinar cahaya muncul dari matanya saat dia berkata, Bawa aku ke sana segera. Wanita itu buru-buru berkata, Kakak senior Wushen, harap tunggu. Hem. Pemuda berambut putih itu menoleh ke arahnya. Matanya yang dingin setajam pisau membuat hati wanita itu bergetar. Dia tidak berani menatap langsung ke arahnya. Wanita berbaju hitam berkata, Kakak senior Wushen, dia tahu di mana Masan berada. Pemuda berambut putih itu menatap wanita itu dalam-dalam dan berkata, Siapa namamu? Wanita itu berkata, Kakak senior, saya Yulan. Pemuda berambut putih itu berkata, Mulai sekarang, kamu adalah milikku, Mo Wushen. Kamu dapat memperoleh apapun yang kamu inginkan di aula dalam. Terima kasih, kakak senior Wushen. Yulan sangat gembira dan segera membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pemuda berambut putih itu menambahkan, Tetapi jika aku tidak dapat menemukan Masan, aku akan membunuhmu. Jika aku tidak dapat menemukan Masan, aku bergantung pada belas kasihanmu. Yulan sangat percaya diri. Dengan pengawasan suwei di luar lembah, Masan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kemudian, Yulan membuka pintu teleportasi dan sekelompok orang masuk. Saat berikutnya, mereka mendarat di hutan di luar lembah. Ketika suwei melihat Mo Wushen dan yang lainnya muncul, dia segera melompat turun dari pohon dan membungkuh, Salam, kakak dan adik senior. Mo Wushen mengabaikannya. Yang lain juga tampak acuh tak acuh. Yulan bertanya, Suwei, apakah dia masih di dalam? Suwei berkata, dia tidak keluar, dia pasti masih di dalam. Yulan menganggup dan menoleh ke arah Mo Wushen, kakak senior Wushen, Masan ada di lembah ini. Suara mendesing. Mo Wushen segera berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke lembah. Suwei dan yang lainnya segera menyusul. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang, yang sedang berkultivasi di lembah, tiba-tiba membuka matanya. Mengapa seseorang datang? Apakah ini suatu kebetulan? Segera, dia menahan auranya dan menatap pintu masuk lembah. Ketika dia melihat Mo Wushen memasuki lembah, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Aura orang ini sangat kuat. Saat Suwei dan yang lainnya memasuki lembah, Qin Fei Yang tahu bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Mereka datang dengan persiapan. Tapi bagaimana orang-orang ini tahu bahwa dia bersembunyi di lembah? Pada saat yang sama, Mo Wushen mengamati lembah, dan matanya yang tenang berangsur-angsur menjadi tajam. Desir. Tiba-tiba, Mo Wushen berbalik dan menatap tempat persembunyian Qin Fei Yang. Saya sudah ketahuan. Qin Fei Yang terkejut. Mata Mo Wushen tidak pernah beralih, apakah kamu akan keluar sendiri, atau aku harus mengundangmu keluar? Aku sebenarnya sudah ketahuan. Qin Fei Yang tiba-tiba merasa tidak percaya. 517. Suwei dan yang lainnya mengikuti pandangan Mo Wushen dan melihat kesemak-semak di depan Qin Fei Yang. Mata mereka sangat tidak ramah. Secepatnya, Mo Wushen kehilangan kesabarannya. Sepertinya kamu ingin aku mengajakmu keluar. Tatapannya berubah dingin saat dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Sinar pertempuran Qin yang mempesona tiba-tiba menembus langit, membawa aura yang menakjubkan saat meledak ke arah Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang berkedip dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Ledakan. Saat kakinya menghilang, battle Qin tiba. Dengan suara keras, seluruh gunung langsung menjadi abu. Hem. Langsung. Mo Wushen mengerutkan kening. Wanita berbaju hitam dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun. Pemuda itu tiba-tiba berteriak, Su Wei, Yulan, ada apa, di mana dia? Keduanya memandang ke depan, mata mereka dipenuhi kebingungan. Pemuda itu berkata dengan marah, jawab aku dengan cepat. Saya juga tidak tahu. Yulan menggelengkan kepalanya dan menoleh ke arah Su Wei, apakah kamu tidak di sini menonton selama ini? Su Wei berkata, aku telah mengawasi dari sini, dan aku belum meninggalkan setengah langkah pun. Aku yakin dia ada di lembah. Yulan meraung, apa gunanya yakin? Anda harus menemuinya. Su Wei juga mulai panik. Semua orang diaolah dalam tahu karakter Mo Wushen, dia jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pemuda itu berkata dengan dingin, Su Wei, Yulan, kalian benar-benar punya nyali untuk berbohong kepada kakak senior Mo Wushen. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Kami benar-benar tidak berbohong kepada kakak senior Wushen. Kakak senior Wushen, percayalah pada kami. Su Wei dan Yulan gemetar saat mereka dengan cepat berlutuh, di tanah dan memohon. Mo Wushen mengabaikan mereka saat dia mengamati kehampaan di depannya, matanya berkedip-kedip. Melihat ini. Mata pemuda itu bersinar dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangannya untuk membunuh Su Wei dan Yulan. Tunggu. Pada saat ini, Mo Wushen akhirnya berbicara. Pemuda itu juga segera berhenti dan menatap Mo Wushen dengan bingung. Mo Wushen berkata, aku bisa merasakan saat aku memasuki lembah, ada sepasang mata yang menatapku, jadi Masan memang ada di sini sebelumnya. Hmm. Pemuda itu dan yang lainnya bingung. Sejak dia ada di sini, mengapa dia tidak melihat orang lain? Wanita berbaju hitam bertanya, lalu bagaimana dia bisa melarikan diri? Mo Wushen berkata, saya tidak tahu bagaimana dia bisa lolos, tapi saya yakin Masan ini bukan lagi Masan di masa lalu. Wanita berpakaian hitam bertanya, haruskah kita terus mencari? Tidak dibutuhkan. Dia akan muncul. Pergi dan cari api alkimia segera. Ini akan menjadi umpan yang sangat bagus. Kata Mo Wushen. Umpan. Kesebelas dari mereka sedikit terkejut, tapi mereka segera mengerti. Yulan bertanya dengan hati-hati, kakak senior Wushen, bagaimana dengan aku dan Su Wei? Mata Mo Wushen berkedip saat dia melihat keduanya. Hati Yulan dan dua orang lainnya juga menggantung di udara. Sebelum pelatihan berakhir, ikuti mereka. Pada akhirnya, setelah mengatakan ini, Mo Wushen membubung ke langit dan menghilang seperti sambaran petir. Yulan dan Su Wei sangat gembira. Mereka berdiri dan memandang wanita berpakaian hitam dan yang lainnya. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, kakak-kakak, tolong jaga kami di masa depan. Mengurus. Apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Kamu bahkan tidak berhak membawa sepatu kami, dan kamu masih ingin bersama kami. Lelucon yang luar biasa. Kesebelasnya penuh dengan sarkasme. Kemudian, mereka mengabaikan keduanya dan pergi. Bahkan tidak punya hak untuk membawa sepatu kita. Su Wei bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kebelakang kesebelas orang itu. Dia menyeringai, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku. Yu Lan juga sangat marah. Namun tak lama kemudian, emosi tersebut terkendali. Dengan senyuman tersanjung, dia mengejar kesebelas dari mereka. Di kastil kuno, mata Qin Fei yang penuh dengan kecurigaan. Mo Wushen. Siapa orang ini? Mo Wushen dan Mo He memiliki nama keluarga yang sama. Apakah ada hubungan antara keduanya? Meskipun dia tidak mengetahui semua ini, dari percakapan tersebut, Mo Wushen ini, terlepas dari identitas atau statusnya, tidak sebanding dengan murid Aula dalam biasa. Sepertinya dia harus mencari seseorang untuk menyelidiki latar belakang Mo Wushen. Selain itu, dia harus menyelidiki Su Wei dan Yu Lan. Mereka justru berani memata-matainya. Betapa cerobohnya. Fatso berkata dari samping, Bos, kamu juga mendengarnya. Mereka ingin menggunakan api ramuan sebagai umpan. Kamu harus berhati-hati. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, jika saya tidak mengetahuinya sebelumnya, saya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Tapi sekarang saya mengetahuinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Fatso berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, sekarang kita tunggu beritanya. Karena Mo Wushen ingin memasang jebakan, dia pasti akan menyebarkan berita ketika dia menemukan api obat mujarab. Oleh karena itu, pencarian tidak perlu dilanjutkan. Ya. Qin Fei yang menganggup dan berkata, tapi saya harus keluar. Fatso berkata, Tuan Gemuk juga akan pergi. Qin Fei yang melirik Fatso. Tanpa berkata apa-apa, dia meninggalkan kastil kuno bersama Fatso. Di luar, debu sudah hilang. Fatso melihat ke tanah yang rusak dan berkata dengan heran, seberapa kuat Mo Wushen ini. Sangat kuat. Kata Qin Fei yang, dilihat dari auranya, dia pasti tidak kalah dengan Yan Nanshan. Dengan kata lain, Mo Wushen ini kemungkinan besar adalah salah satu dari tiga raja negeri Cloud, seorang ahli tingkat master pertempuran. Suara mendesing. Qin Fei yang membubung ke langit dan melihat sekeliling. Bos, apa yang kamu lakukan? Fatso memandangnya dengan bingung. Mencari seseorang. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melaju ke arah barat. Mencari seseorang. Fatih mengerutkan alisnya dan segera mengikuti. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Qin Fei yang melewati punggung gunung, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi pertempuran. Matanya langsung berbinar dan dia terbang menuju tempat asal fluktuasi pertempuran. Puluhan napas kemudian. Qin Fei yang mendarat di puncak gunung dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat dua pemuda berkelahi. Salah satunya mengenakan pakaian berwarna putih dan tingginya sekitar 1,75 meter. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan jelas merupakan seorang alkemis. Orang lainnya mengenakan pakaian hitam. Tubuhnya tinggi dan kokoh dengan otot yang menonjol. Dia dipenuhi dengan aura gagah berani. Qin Fei yang memandang mereka sebentar. Keduanya memiliki tingkat budidaya yang sama, menjadi kaisar tempur bintang tiga. Selain itu, kedua seni pertempuran mereka berkualitas tinggi. Namun, kesadaran bertarung dan pengalaman bertempur pria kekar itu lebih kuat daripada sang alkemis. Dengan demikian, sang alkemis berada dalam posisi yang dirugikan. Tapi yang membuat Qin Fei yang bingung adalah biasanya, ketika mereka bertemu dengan seorang alkemis, mereka akan mencoba menjelatnya, tapi mengapa pria kekar ini menjadi musuh seorang alkemis? Mungkinkah harta karun lain telah muncul? Memikirkan hal ini. Mata Qin Fei yang berkedip dan dia berkata, ayo pergi dan lihat. Namun, saat dihendak mengambil langkah maju, tatapannya tiba-tiba berbalik dan melihat ke tebing di bawah. Di tengah perjalanan mendaki gunung, ada batu yang menonjol. Tingginya sekitar 5 hingga 6 meter dan ditutupi semak dan rumput liar. Sesosok hitam diam-diam tergeletak di rumput, juga memperhatikan medan perang. Dan bagian belakang sosok ini sangat familiar. Fatih juga menundukkan kepalanya untuk melihat, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Itu dia. Tiba-tiba, kedua mata mereka berbinar pada saat bersamaan. Orang ini adalah pemuda berkulit hitam yang bertarung bersama mereka demi buah pelindung jantung, He Ji-u. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Ini benar-benar kasus mencari tinggi dan rendah hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Tuan gemuk, pergi dan tangkap dia. Fatso tertawa. Jangan memperingatkan musuh. Qin Fei yang mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Meskipun orang ini terlihat tidak mencolok, dia sebenarnya adalah seekor rubah tua yang licik. Dia pasti sedang memperhatikan sesuatu. Ah! Sekitar 100 napas berlalu. Jeritan tiba-tiba terdengar. Qin Fei yang menoleh dan melihat bahwa sang alkemis telah dipukul tepat di jantungnya oleh pria kekar itu. Dengan keras, sang alkemis terhempas ke tanah di bawah dan mati di tempat. Sampah seperti kamu ingin merebutnya dariku. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Pria kekar itu memandang sang alkemis dengan jijik. Kemudian, matanya berbinar dan dia terbang menuju sebuah danau tidak jauh dari situ. Pada saat yang sama, He Ji U segera bangkit dan melompat ke dalam hutan di bawah, mengejar pria kekar itu. Qin Fei yang dan Fatso bertukar pandang, menarik kembali aura mereka dan mengikuti. Tak lama kemudian, pria kekar itu mendarat di depan danau. Danau itu panjangnya lebih dari 10 ribu kaki dan permukaannya sangat tenang. Danau itu juga dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur. Namun, ada bau darah yang menyengat di udara. Ketika Qin Fei yang dan si gendut mendekat untuk melihatnya, wajah mereka menjadi pucat. Di permukaan danau terdapat ratusan bangkai hewan air dengan berbagai ukuran. Air danau diwarnai merah dan pemandangannya mengejutkan. Dilihat dari lukanya, mereka dibunuh belum lama ini. Dong! Pria kekar itu memandangi mayat binatang air di permukaan danau dan melompat masuk tanpa ragu-ragu. Fatso bertanya dengan curiga, mengapa pria kekar itu tidak terkejut sama sekali saat melihat mayat-mayat itu. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, binatang air itu seharusnya dibunuh oleh pria kekar dan sang alkemis bersama-sama. Maksudmu mereka pertama kali menemukan harta karun di danau dan bekerja sama untuk menyingkirkan hewan air di danau. Lalu, mereka menjadi serakah dan ingin mengambilnya sendiri. Tanya Fatso. Seharusnya begitu. Kata Qin Fei yang. Namun, dia tidak yakin karena dia tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Fatso mempercayainya dan matanya bersinar karena keserakahan. Kalau begitu, pasti ada harta karun yang mengejutkan di danau. Kita akan tahu apakah ada harta karun saat ria kekar itu keluar. Setelah Qin Fei yang mengatakan itu, dia melihat ke arah He Ji U yang ada di depan. He Ji U bersembunyi di semak-semak seratus meter jauhnya dan juga menatap danau dengan keserakahan di matanya. Tiba-tiba, dia bergerak lagi dan bergerak menuju danau. Segera, He Ji U berjalan ke tepi danau dan bersembunyi di balik batu. Dia mengeluarkan belati dan wajahnya dipenuhi niat membunuh. Fatso tertegun dan berkata, dia berencana membunuh dan mencuri harta karun itu. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan oriole di belakangnya. Orang ini memang pengkhianat. Bisik Qin Fei yang. Meskipun pria kekar itu membunuh sang alkemis, dia juga terluka parah. He Ji U adalah kaisar tempur bintang tiga dan kekuatannya tidak kalah dengan pria kekar. Ditambah lagi, itu adalah serangan diam-diam dan dia pasti bisa membunuh pria kekar itu dengan satu serangan. Dong. Seratus napas berlalu. Permukaan danau tiba-tiba meledak dan lelaki kekar itu berlari keluar dari ombak dengan membawa kotak besi seukuran telapak tangan di tangannya. Aku akhirnya mendapatkannya. 518. Melihat kotak besi di tangan pria kekar itu, Qin Fei yang dan Fatso saling memandang dengan heran. Harta karun apa yang bisa membuat pria ini begitu bersemangat? Suara mendesing. Akhirnya, He Ji U melancarkan serangan diam-diam. Belati di lengannya tiba-tiba melompat keluar dari balik batu dan langsung menuju ke pria kekar di langit. Pria kekar yang tenggelam dalam ekstasi tiba-tiba gemetar dan menatap He Ji U. Mengapa kamu di sini? Langsung. Pria kekar itu sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang bersembunyi di dekat danau. Itu juga karena momen inilah dia jatuh ke dalam kutukan abadi. Seseorang harus mengetahuinya. He Ji U datang dengan persiapan. Pria kekar itu sama sekali tidak siap. Jika dia melakukan serangan balik pada saat pertama, dia mungkin bisa melarikan diri. Tapi sekarang, dia tidak bisa kabur. Engah. He Ji U bergegas ke depan dan belati di tangannya bersinar terang seperti ular berbisa yang menunjukkan taringnya. Dengan kepulan, itu masuk ke dalam hati pria kekar itu. Tiba-tiba, darah berceceran di langit. Pria kekar itu menjerit kesakitan dan kotak besi di tangannya terlepas dari tangannya. He Ji U mengeluarkan belatinya dan mengabaikan pria kekar itu dan langsung menuju ke kotak besi. Suara mendesing. Saat ini, Kin Fe Yang juga pindah. Dia menggunakan pantom steps dan dengan cepat mendarat di samping kotak besi seperti kilatan petir. Tangan besarnya terulur dan meraih kotak besi itu terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia adalah kaisar tempur bintang tujuh. Dan He Ji U hanyalah kaisar tempur bintang tiga. Ada perbedaan empat tingkat. Selain itu, pantom steps adalah keterampilan tempur tambahan sempurna yang dapat meningkatkan kecepatannya sebanyak empat kali lipat. Meskipun jarak antara dia dan kotak logam itu lebih jauh daripada jarak antara He Ji U dan kotak logam itu, kecepatan He Ji U yang luar biasa membuatnya mustahil untuk merebut kotak logam di depannya. He Ji U langsung tercengang. Mengapa masih ada orang lain? Beraninya dia merebut barangnya. Apakah dia ingin mati? Kilatan niat membunuh muncul di matanya. Namun, ketika dia melihat ke arah Kin Fe Yang, tatapannya tiba-tiba bergetar, dan ketakutan yang tidak bisa dihilangkan merayapi wajahnya. Adapun pria kekar itu, dia sudah mati dan jatuh ke danau. Suara mendesing. Saat ini, Fatso juga bergegas mendekat. Dia mengabaikan He Ji U dan menatap kotak besi di tangan Kin Fe Yang. Dia berkata dengan cemas, Bos, ada apa? Ketika Kin Fe Yang hendak membuka kotak besi itu, He Ji U berkata dengan cemas, Ini milikku, kamu tidak boleh terlalu sombong. Milikmu. Kin Fe Yang mengangkat kepalanya dan menatapnya sambil bercanda. Fatso terkeke dan berkata, Nak, kami melihatmu membunuh dan merampok dengan mata kepala kami sendiri. Kamu masih berani mengatakan itu. Melihatnya dengan mata kepala sendiri. He Ji U terkejut, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sejujurnya, saat lelaki besar dan sang alkemis saling membunuh, kami sudah ada di sini. Kami hanya tidak mengatakan apa-apa. Goda gendut. He Ji U berkata dengan marah, Kamu. Tercelah. Tercelah. Tidak peduli betapa hinanya kami, kami tidak seburuk kamu. Tetap di sana dan jangan bergerak. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Tuan gendut, karena tidak kenal ampun. Fatso tersenyum menghina dan menundukkan kepalanya untuk melihat kotak besi itu. Qin Fei Yang membuka kotak besi, dan slip giok seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di depan mereka. Seni Pertempuran. Mata Fatso berbinar. Dia segera mengambil slip giok dan membenamkan pikirannya ke dalamnya untuk membacanya. Namun, tak lama kemudian, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. F.A. Triscek, Tuan gendut mengira itu adalah seni pertarungan yang sempurna. Dia penuh dengan ekspektasi, tapi itu hanya seni pertarungan tingkat atas. Fatso sangat marah. Dia melemparkan slip giok ke Qin Fei Yang seolah-olah dia sedang membuang sampah. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Seni pertarungan tingkat atas. Qin Fei Yang tercengang. Dia menangkap slip giok dan memeriksanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Seperti yang dikatakan Fatso, itu hanyalah seni pertarungan tingkat atas. Namun, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Karena itu adalah seni pertarungan tambahan. Melihat ekspresi mereka, He Ji U sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia meraung, jangan berpura-pura tidak bersalah setelah mendapat tawaran. Apa maksudmu? Fatso mengerutkan kening. Bajingan, masih berpura-pura. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak mengetahui nilai dari seni pertempuran tambahan. He Ji U berkata dengan marah. Eh, Qin Fei Yang dan He Ji U tercengang. Kalau dipikir-pikir baik-baik, kata-kata dan tindakan mereka saat ini memang terlihat sok. Bagaimana mereka mengatakannya? Seni pertempuran tambahan adalah harta yang sangat langka di tempat-tempat seperti sembilan benua. Bahkan jika itu adalah seni pertempuran tambahan tingkat rendah, itu masih akan membuat orang tergila-gila padanya. Apalagi seni pertarungan tambahan tingkat atas. Dengan kata lain, seni pertarungan tambahan tingkat atas di sembilan benua adalah harta tak ternilai yang bahkan tidak bisa dibeli dengan koin emas. Tapi sekarang, He Ji U tentu saja tidak senang karena dia dan Fatso menunjukkan rasa jijik. Tentu saja, He Ji U tidak mengetahui situasinya. Jika dia tahu bahwa Qin Fei Yang telah menguasai seni pertempuran tambahan yang sempurna, dia pasti akan ketakutan saat itu juga. He Ji U memandang keduanya dan berkata dengan muram, karena kamu tidak mempedulikannya, berikan padaku. Dalam mimpimu. Bahkan jika kami membuangnya, kami tidak akan memberikannya kepada penjahat sepertimu. Fatso mencibir. Mata He Ji U menjadi gelap. Apa? Kamu ingin bertarung? Ayo, kita selesaikan skor terakhir kali. Cahaya dingin muncul di mata Fatso. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kepala He Ji U seperti cakar elang. He Ji U tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia sangat marah hingga dia melupakan kekuatan dua orang di depannya ini. Bahkan Zhao Wei, Liang Cheng, dan Mo He bukanlah tandingan Masan. Bukankah dia mencari kematian dengan menantang mereka? Dalam sekejap, matanya penuh ketakutan. Melihat Fatso hendak meremukkan kepala He Ji U, Kinfei yang mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Fatso. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada yang ingin kutanyakan. Fatso menarik tangannya dan menatap He Ji U. Dia mencibir. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Mata He Ji U bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Kinfei yang tersenyum tipis. Jangan gugup. Selama kamu menjawabku dengan jujur, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Apa hubungan antara Mo Hushen dan Mo He? Kenapa kamu bahkan tidak mengetahui hal ini? He Ji U terkejut. Wajah Fatso berkedut. Dia berkata dengan marah, kami memintamu untuk menjawab, bukan bertanya. Apakah kamu yakin Tuan Gemuk akan membunuhmu sekarang? Tubuh He Ji U gemetar. Dia buru-buru berkata, Mo Hushen adalah kakak laki-laki Mo He. Jadi begitu. Kinfei yang bergumam. Tidak heran Mo Hushen berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Dia bertanya lagi, apa latar belakang Mo Hushen ini? Dia memiliki latar belakang yang bagus. Dia bukan hanya putra sulung keluarga Mo, tapi dia juga murid pribadi Tuan Istana. Dan dia yang terkuat dari tiga master realem raja. Murid-murid Aula dalam seperti kita tidak berani memprovokasi dia. Kata He Ji U. Dengan kata lain, dia terkesan dengan keberanian Kinfei yang. Dia sebenarnya membunuh adik laki-laki Mo Hushen. Ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi Grim Rapper. Murid Tuan Rumah. Kinfei yang dan Fatso saling berpandangan. Mereka tidak menyangka latar belakang orang ini begitu mengejutkan. Apakah keluarga Mo sangat kuat? Fatso mengerutkan kening. He Ji U mengangguk. Sangat kuat. Mereka adalah keluarga terkuat di Yun Su. Fatso menelan ludahnya dan berkata dengan suara rendah, Bos, sepertinya kita dalam masalah besar. Kinfei yang merasakan hal yang sama. Tapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka bisa pergi begitu saja setelah mendapatkan api alkimia. Dia tidak percaya keluarga Mo di Yun Su berani pergi ke Ling Su. Terlebih lagi, bahkan jika mereka pergi ke Ling Su, itu tidak ada gunanya. Karena penduduk Yun Su bahkan tidak tahu siapa dia. Setelah berpikir sejenak, Kinfei yang bertanya, apakah Zhao Wei dan Liang Cheng juga kuat? Ya. He Ji U mengangguk. Keluarga Zhao dan keluarga Liang juga merupakan keluarga super. Mereka berdua memiliki master tempur di keluarga mereka. Bos, kamu benar-benar pembawa sial. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menyinggung kekuatan super. Fatso memandangnya dengan jijik. Enyah. Kinfei yang memelototinya dan menatap He Ji U. Pertanyaan terakhir, siapa Suei dan Yulan? Itu hanya kentang goreng kecil sepertiku. Tapi Suei lebih beruntung dariku. Dia seorang alkemis, tapi dia hanya memiliki kekuatan batin tingkat 5. He Ji U memandangnya dengan jijik. Kinfei yang bertanya, seperti apa rupanya? Apa? Dia bahkan tidak mengetahui hal ini. Apakah Masan menderita amnesia? He Ji U kaget dan curiga. Mungkinkah dua orang di depannya adalah peniru? Kamu mau mati? Mata Fatso menjadi dingin. Ekspresi He Ji U berubah. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan battle aoranya mengembun menjadi dua sosok. Itu mereka. Kinfei yang dan si gendut mengangkat kepala untuk melihat, dan mata mereka segera memancarkan cahaya dingin. Mereka tidak mau repot-repot membicarakan masalah ini di tepi sungai. Namun mereka tidak menyangka bahwa mereka akan berani berkomplot melawan mereka. Mereka benar-benar mendekati kematian. Saat ini, He Ji U tiba-tiba melihat ke belakang Kinfei yang dan Fatso. Ekspresinya menjadi penuh hormat dan dia berkata, Salam, kakak senior Hushan. Hem. Kinfei yang dan Fatso terkejut dan mereka dengan cepat berbalik. Tapi di mana Mou Hushan, bahkan bayangan pun tidak terlihat. Tertipu. Mereka dengan cepat berbalik dan melihat He Ji U berlari menuju gunung di depan tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka ingat bahwa mereka biasa membodohi orang lain dengan trik ini. Dan mereka telah berhasil menghindari banyak bencana. Mereka tidak menyangka akan tertipu oleh trik hari ini. Orang ini benar-benar orang tua yang licik. Namun, mungkinkah kaisar tempur bintang tiga bisa menyelinap di depan mereka? Suara mendesing. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menyapu Fatso. Dia menggunakan pantom step dan mengejar He Ji U. He Ji U menoleh ke belakang dan dia sangat ketakutan. Kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah memperpendek jaraknya hingga setengahnya. Apa yang harus dilakukan? Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tiba-tiba, sesosok hitam muncul di depan mereka. Itu adalah seorang pria muda berkulit hitam. Dia tinggi dan lurus. Alisnya setajam pedang. Mengapa dia datang ke sini? Melihat pemuda berbaju hitam, ekspresi He Ji U berubah. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Tapi kemudian, matanya berbinar dan dia berteriak, Saudara senior Niu, Masan dan Sang Liu menemukan seni pertempuran tambahan yang unggul. Hmm. Kinfei yang dan Fatso mengerutkan kening. Mereka mengikuti pandangan He Ji U dan melihat pemuda berpakaian hitam. Tubuh dan pikiran mereka tiba-tiba menegang. Ini adalah elit lainnya. Auranya seperti lautan luas, tak terduga seni pertempuran tambahan yang unggul. Pada saat yang sama, pemuda berbaju hitam juga melihat ke arah He Ji U. Matanya bersinar. Kemudian, tatapannya melewati He Ji U dan tertuju pada Kinfei yang dan Fatso. Suara mendesing. Saat berikutnya, pemuda berpakaian hitam itu mulai menggunakan gerak kaki misterius, dan kecepatannya tiba-tiba menjadi dua kali lipat. 519. Mata Kinfei yang berkilat dan dia menangkupkan satu tangan ke tangan lainnya di depan dadanya, Kakak senior Niu, apa yang bisa saya bantu? Niu berkata, serahkan keterampilan tambahan yang unggul. Kahlian. Kinfei yang berhenti dan menggelengkan kepalanya, saya tidak memilikinya. Lalu siapa yang memilikinya? Nih anda mengerutkan kening. Kinfei yang berkata, He Ji U memilikinya. He Ji U, yang berdiri di belakang untuk menonton pertunjukan, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata dengan marah, Masan, jangan bicara omong kosong. Kahlian ada padamu. Kinfei yang berkata dengan tenang, jika aku memilikinya, mengapa aku harus mengejarmu? Mendengar itu, Niu merenung sejenak dan tiba-tiba berbalik untuk melihat He Ji U. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. He Ji U segera mengeluarkan tas kiankunnya dan berkata, Kakak senior Niu, keterampilan itu benar-benar tidak ada padaku. Kamu dapat mencarinya jika kamu tidak percaya padaku. Melihat itu, mata Niu berkedip, menatap Kinfei yang dan He Ji U, dan berkata, berikan tas kiankunmu juga. Cari tas kiankunku. Kinfei yang berhenti dan berkata tanpa daya, Yah, saya akui bahwa keterampilan itu ada pada saya. Tapi saya mendapatkannya dengan kemampuan saya sendiri. Aku juga mengambilnya darimu dengan kemampuanku sendiri. Tapi itu tidak mudah sekarang. Kamu tidak hanya harus memberiku keterampilan, tapi juga berlutut dan bersujud padaku. Inilah harga untuk membodohiku. Niu tampak arogan dan sangat arogan. Ada sentuhan dingin di mata Kinfei yang, dan dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, aku akan mengatakan sesuatu. Jika kamu berlutut dan bersujud padaku sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Apa? Apakah bajingan ini sudah gila? Beraninya dia membalas perkataan kakak senior Niu. Hei Ji-woo, yang berada di belakang, sangat terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Niu juga menunjukkan sedikit kemarahan dan berkata, Kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk menyapu Aula dalam setelah mengalahkan Mohi. Sekarang saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari bersikap sombong di depan saya. Ledakan. Setelah itu, tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya dan menerkam ke arah Kinfei yang dan Kin Yu dengan kekuatan tanah longsor. Kaisar tempur bintang sembilan. Murid Fatso berkontraksi. Ekspresi Kinfei yang tidak berubah sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, Jika tekanannya hanya sebesar ini, saya khawatir itu tidak cukup. Hem. Niu mengangkat alisnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa begitu santai di bawah tekanannya? Ledakan. Saat berikutnya. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan penindasannya tiba-tiba meningkat, dengan kuat mengunci Kinfei yang. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Bisakah kamu menjadi lebih kuat? Ini tidak mungkin. Tubuh dan pikiran Niu langsung bergetar. Ini adalah tekanan penuhnya, namun masih tidak mampu menahan orang ini. Mungkinkah masan ini juga kaisar tempur bintang sembilan? Saat He Jiu melihat ini, dia semakin ketakutan. Tanpa ragu, dia berbalik dan bergegas menuruni gunung. Jangan pergi, ayo bermesraan. Fatso terkeke, berubah menjadi aliran cahaya dan menukik ke bawah, mengejar He Jiu. Tapi di waktu yang sama, Niu juga menukik ke bawah, mencari Fatso untuk menangkapnya. Sial, terakhir kali Zhao Wei seperti ini, sekarang kamu seperti ini, apakah Tuan Gemuk punya dendam padamu? Fatso sangat marah dan buru-buru berbalik dan terbang menuju Kinfei yang. Saat merebut buah pelindung jantung, Fatso ingin membunuh He Jiu, namun pada saat kritis, Zhao Wei tiba dan dia gagal melakukannya. Tanpa diduga, kali ini Niu datang menghentikannya lagi. Ini membuatnya sangat marah. Tapi dia juga tahu bahwa Niu datang kepadanya, bukan untuk menghentikannya membunuh He Jiu. Sebaliknya, dia ingin menangkapnya dan mengancam Kinfei yang. Oleh karena itu, dia dengan tegas berhenti mengejar He Jiu dan terbang menuju Kinfei yang. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Kinfei yang. Kamu ingin pergi? Naif sekali. Niu mencibir diam-diam. Kecepatannya luar biasa cepat, menyusul Fatso dalam sekejap mata. Tangan besarnya dengan kasar mengulurkan tangan, meraih ke arah Fatso. Huh. Namun, pada saat ini, terdengar dengusan dingin. Kinfei yang juga mendarat di samping Fatso, Ki pertempuran di telapak tangannya melonjak, dan dia menamparkan dada Niu. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Niu terkejut. Tangan besar yang menggenggam Fatso berputar di udara, dan Betelki yang cerah muncul dari telapak tangannya. Ledakan. Kedua tangan besar itu bertabrakan dengan suara keras. Suara gemuruh meledak di area tersebut. Terlebih lagi, dengan mereka berdua sebagai pusatnya, gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kinfei yang segera memobilisasi Betelki-nya dan memadatkannya menjadi batas Betelki untuk melindungi Fatso di belakangnya. Namun gunung dan sungai di bawahnya hancur parah. Dalam radius 1 mil, entah itu gunung atau binatang, semuanya hancur berkeping-keping oleh gelombang udara. Pemandangan ini seperti akhir dunia. Mengerikan sekali. Puff! Keduanya sempat menemui jalan buntu selama tiga tarikan napas. Tiba-tiba, Kinfei yang memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terbang keluar. Fatso juga tidak luput. Dia dikirim terbang, dan darah muncrat dari mulutnya. Namun, dengan perlindungan batas pertempuran Ki, tidak ada bahaya bagi hidupnya. Dia hanya terluka parah. Niyu tertawa dingin dan berkata dengan nada menghina, Aku pikir kamu kuat, tapi ternyata kamu hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Ledakan! Kinfei yang mengambil langkah ke udara dan menstabilkan tubuhnya. Tatapannya seperti pisau, menjadi sangat tajam, dan berkata, Kekuatan ini saja sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah dia selesai berbicara. Dengan lambayan tangannya, pedang Kimmerah melonjak, dan tiga bayangan pedang langsung muncul dari udara tipis, membuat suara berdentang. Membunuh! Mengikuti teriakan rendah Kinfei yang, tiga bayangan pedang segera bersiul ke arah Niyu. Kultifasimu hanya di Kaisar Perang Bintang 7. Tidak apa-apa membunuh sampah seperti Zhao Wei, tapi di depanku, tidak ada gunanya. Niyu menggelengkan kepalanya. Entah itu wajahnya atau matanya, semuanya dipenuhi dengan rasa jijik. Apakah begitu? Kinfei yang tertawa dingin. Tiga bayangan pedang membawa ketajaman yang mengerikan, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di atas kepala Niyu. Tapi saat ini, kipertempuran Niyu melonjak, dan benar-benar terkondensasi menjadi satu set baju besi, menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan sepasang mata yang terbuka. Armor itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah baju besi itu muncul, Niyu berdiri di sana. Bukan saja dia tidak melakukan serangan balik, dia bahkan menyilangkan tangan di depan dada, dan sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Dentang-dentang. Bayangan pedang pertama tiba dan menebas bahu kanan Niyu. Saat bayangan pedang dan armor bertemu, suara logam yang menusuk telinga terdengar. Ini. Kinfei yang tercengang. Baju besi macam apa ini? Itu benar-benar bisa memblokir seni pedang Guiyuan. Apakah kamu terkejut? Biar ku beritahu, ini bukan armor biasa. Ini adalah armor tempur yang berevolusi dari seni pertarungan superior. Kekuatan pertahanannya tidak kalah dengan armor tempur sungguhan sedikitpun. Bahkan jika itu adalah seseorang yang levelnya sama denganku, dibutuhkan dua serangan kekuatan penuh untuk menembus pertahanan. Dan tingkat kultivasi Anda sedikit lebih rendah dari saya. Bahkan jika saya berdiri di sini dan tidak melawan, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Niu tersenyum, dan senyumnya sangat cerah. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti, dan kemudian sudut mulutnya menyeringai. Diakuinya, pertahanan armor ini memang sangat kuat. Jika hari ini adalah kaisar tempur bintang tujuh, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Tapi dia berbeda. Dia memiliki dua seni pertarungan yang sempurna, dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Niu. Menghancurkan pertahanan armor ini sangatlah mudah. Dalam sekejap mata, bayangan pedang kedua tiba dan sekali lagi menebas armor di bahu kanan Niu. Niu masih tenang, tanpa sedikitpun rasa gugup atau khawatir, dan penuh percaya diri. Tapi tiba-tiba, disertai dengan suara retakan yang tajam, retakan muncul di armornya. Pada saat itu, mata Niu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat bahu kanannya, dan matanya tiba-tiba melebar. Itu benar-benar retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia adalah kaisar tempur bintang tujuh? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah, ini adalah seni pertarungan yang sempurna? Mustahil. Seni pertempuran tingkat tertinggi di Yunzu adalah seni pertempuran yang unggul. Seni pertempuran yang sempurna hanyalah sebuah legenda. Pasti ada yang tidak beres di suatu tempat. Saat Niu linglung, bayangan pedang ketiga menebas seperti kilat. Retakan. Armornya benar-benar hancur, dan tiba-tiba, cahaya berdarah muncul. Lengan kanan Niu terpotong di tempat. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati itu seperti air pasang, menyerang setiap saraf di tubuhnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Ah iya, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya orang dengan level yang sama yang dapat menghancurkan pertahananmu. Mengapa lengannya dipotong sekarang? Fatso, yang berdiri tidak jauh dari situ, mengulurkan tangan untuk menyentuh dagunya, memperlihatkan ekspresi curiga. Tapi matanya dipenuhi ejekan. Jelas, dia diam-diam mengejek Niu. Berengsek. Aku akan membunuh kalian semua. Niu benar-benar marah, dan wajahnya berubah, tampak sangat ganas. Mengaum. Ditemani oleh auman binatang yang menggemparkan bumi, seekor binatang buas yang sangat besar bangkit dari belakangnya. Itu adalah gajah yang kasar. Tubuhnya setinggi puluhan kaki, seperti gunung di langit, dan aura ganasnya mengintimidasi ke segala arah. Qin Fei yang tersenyum tipis, kamu menunjukkan jiwa bertarungmu begitu awal, apakah itu berarti kamu telah menghabiskan semua kemampuanmu? Mati. Niu meraung, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Jiwa pertempuran gajah yang kasar tiba-tiba menukik turun dari langit menuju Qin Fei yang seperti meteorit. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tanpa melihatnya melakukan apapun, aura pedang merah muncul dari tubuhnya, berubah menjadi lautan luas, dan melonjak ke langit. Dentang. Dalam sekejap. Sepuluh bayangan pedang muncul di dunia. Gelombang api melonjak, dan nyala api bergulung, menerangi separuh langit dan bumi. Segera setelah. Pikiran Qin Fei yang bergerak, dan sepuluh bayangan pedang jatuh dari langit, menebas jiwa pertempuran gajah yang kasar. Ledakan. Sebuah ledakan keras tiba-tiba meledak. Jiwa pertarungan gajah yang brutal dimusnahkan di tempat. Tubuh dan pikiran Niyu bergetar, dan darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya sepucat kertas. Tapi masih ada satu bayangan pedang yang tersisa. Dentang. Bayangan pedang tidak berhenti sama sekali, dan melintasi langit, menebas ke arah Niyu seperti kilat. Ah! Jeritan melengking terdengar di langit. Tubuh tujuh kaki Niyu terbelah dua di tempat, dan darahnya mengalir seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Apa? Bahkan senior Niyu bukan tandingannya. Di hutan yang jauh, He Jiw bersembunyi di semak-semak, menatap Qin Fei yang di langit, wajahnya penuh ketakutan. Terutama sorot matanya, seolah sedang melihat setan. Dia bersembunyi di sini karena dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan penawaran. Tapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Kaisar Perang Bintang Sembilan Niyu, yang memiliki mulut ringan di bawah Master Perang, sebenarnya dipotong-potong dengan satu tebasan. Suara mendesing. Saat dia sadar kembali, He Jiw tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia berbalik dan mulai melarikan diri. Dia sangat ketakutan. Masan saat ini terlalu menakutkan. 520. Jauh tinggi di langit. Setelah membunuh Niyu, hati Qin Fei yang tidak goyah sedikitpun. Karena jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Cek cek cek. Kekuatan bos saat ini bisa dikatakan orang nomor satu di bawah Master Perang. Fatso diam-diam terdiam di sampingnya. Kamu tahu. Qin Fei yang belum genap 20 tahun, dan dia sudah sangat kuat. Jika dia menunggu 10 atau 20 tahun lagi, bukankah dia akan menjadi lebih menakjubkan? Tentu saja. Fatso juga sangat percaya diri. Dalam 10 atau 20 tahun ke depan, dia pasti akan mencapai prestasi yang menakjubkan. Sumber keyakinannya adalah pintu potensi. Yang terpenting, dia mengikuti orang yang tepat. Jika dia tidak mengikuti Qin Fei yang tanpa malu-malu saat itu, dia mungkin masih berada di kota beruang hitam dan tidak diketahui publik. Hah. Qin Fei yang menghela nafas, memandang Fatso dan tertawa, ayo pergi, cari tempat untuk mengasingkan diri. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia selalu ingin mengasingkan diri untuk berkultivasi, tetapi selalu ada masalah. Pengasingan. Fatso terkejut, dan bertanya, bagaimana dengan He Ji-u? He Ji-u jelas mencurigai identitas mereka. Jika tersiar kabar, itu tidak baik bagi mereka. Dia orang yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Qin Fei yang tersenyum dan terbang menuju kedalaman pegunungan. Pria pintar. Fatih mengerutkan alisnya, lalu terkekeh dan berbalik mengikutinya. Sesaat kemudian, keduanya mendarat di puncak-puncak yang sangat besar. Tempat ini dipenuhi pepohonan kuno dan ilalang yang mengjulang tinggi. Terlebih lagi, puncak raksasa itu sangat tinggi, tingginya lebih dari seribu kaki. Berdiri di tepi tebing, pandangan seseorang sangat luas. Dia tidak hanya bisa bersembunyi, dia juga bisa memantau sekelilingnya. Qin Fei yang melompat ke atas sepotong batu biru dan melihat sekeliling. Dia cukup puas dengan tempat ini. Kemudian, dia duduk bersila di atas batu biru dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Fatso berdiri di samping dan berlama-lama sejenak, lalu berkata, Bos, bisakah kamu memberikan seni pertarungan tambahan superior yang baru saja kamu peroleh kepada Tuan Gendut? Hem. Qin Fei yang membuka matanya dan menatapnya dengan bingung. Terakhir kali di negeri terlupakan, seni pertarungan sempurna yang diberikan nyonya kepada Luhong adalah seni pertarungan pembantaian, jadi Tuan Gendut ingin memberinya seni pertarungan pendukung. Fatso tersipu dan berkata dengan malu-malu. Qin Fei yang memandang Fatso dengan aneh. Mungkinkah Fatso jatuh cinta pada Luhong? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi hal yang baik. Fatso merasa tidak nyaman ditatap seperti ini. Saat dia hendak meledak, Qin Fei yang mengeluarkan slip diok dan melemparkannya ke Fatso. Terima kasih bos. Langsung. Fatso sangat gembira. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia langsung mengirim Fatso ke kastil. Tampaknya Fatso benar-benar sedang jatuh cinta. Namun, bukan karena dia mendiskriminasi Fatso, tapi dengan sosok Fatso, apakah Luhong akan menyukainya? Jika dia ingin memenangkan hati si cantik, dia harus menurunkan berat badan. Titik. Pada saat yang sama, berita kematian Niu menyebar ke seluruh pegunungan Spirit Cloud. Berita ini bahkan lebih sensasional dibandingkan kematian Mo He dan Zhao Wei. Mereka yang mengetahui hal ini sangat terkejut. Bahkan Kaisar Tempur Bintang Sembilan pun mati di tangan Masan. Apakah orang ini mencoba menentang surga? Tidak apa-apa jika dia tidak mengeluarkan suara, tapi begitu dia mengeluarkan suara, dia akan membuat kagum semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang tadinya pengecut, tidak kompeten, dan pengecut ternyata sekuat ini. Di tepi sungai, dua pemuda berdiri berdampingan. Keduanya mengenakan jubah hitam dan berpenampilan luar biasa. Apalagi dengan temperamen mereka yang luar biasa, sekilas terlihat bahwa mereka bukanlah orang biasa. Istana dalam akan berubah. Ya, Masan muncul entah dari mana dan membunuh Ni Yu. Situasinya pasti berubah. Sekarang, bukan hanya kami, bahkan Mo Hushen dan dua orang lainnya pun merasa terancam oleh orang ini. Keduanya memandang ke langit, mata mereka yang dalam sepertinya mampu melihat masa depan dan melihat segalanya. Pada saat yang sama, di langit di atas hutan jauh di dalam pegunungan, dua pria dan seorang wanita berdiri saling berhadapan. Hembusan angin bertiup kencang, mengangkat rambut panjang dan pakaian mereka. Dari jauh, mereka tampak seperti tiga matahari yang menyilaukan, membuat orang merasa terintimidasi. Mo Hushen, kamu pergi mencarinya. Apa pendapatmu tentang kekuatannya? Saya tidak melawannya secara langsung. Sepertinya Masan menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya. Kita telah mengabaikannya sama sekali sebelumnya. Terus, dia berani membunuh saudaraku. Dia tidak akan bisa keluar dari pegunungan Spirit Cloud hidup-hidup. Saya juga berpikir kita harus menyingkirkan Masan. Dengan karakter dan kemampuannya, dia pasti akan menjadi ancaman bagi kita di masa depan. Kalau begitu, ayo bergabung. Lagi pula, hanya ada tiga raja di istana dalam, tidak ada satu lagi. Cahaya dingin melintas di mata mereka pada saat bersamaan. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, seseorang dengan sengaja menyebarkan berita kematian Ni Yu dan yang lainnya ke ibu kota negara Cloud. Selama masih ada orang, orang akan membicarakannya. Keluarga di belakang Ni Yu, Mo He, Zhao Wei, dan Liang Cheng, tanpa diragukan lagi, sangat marah. Monster tua dari empat keluarga segera pergi ke istana negara Yun untuk berdiskusi dengannya. Namun, penguasa istana negara Yun tidak peduli dengan masalah ini. Tak berdaya, orang-orang dari empat keluarga hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Waktu berlalu. Tujuh bulan berlalu. Hanya tinggal lima bulan lagi sebelum pertempuran sembilan negara. Dalam tujuh bulan ini, tidak ada yang pergi mencari Qin Fei Yang. Mereka semua mencari api obat mujarab. Meski begitu, Qin Fei Yang sering diganggu. Orang-orang ini adalah tuan tua, Yan Nanshan, Yin Yuanming, Lu Yun, dan Ren Wu Shuang. Mereka akan mengiriminya pesan sesekali. Pada awalnya, Qin Fei Yang dengan sabar menjelaskan dan menghibur mereka. Namun, pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia langsung melemparkan imej kristal ke dalam tas kian kun miliknya dan mengabaikannya. Dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Setelah tujuh bulan kerja keras, budidayanya akhirnya membawa terobosan. Ledakan. Pada hari ini, auranya, yang telah terbengkalai selama beberapa bulan, tiba-tiba meledak. Gunung raksasa di bawahnya tidak dapat menahan aura ini dan langsung hancur. Debu dan asap mengepul membubung ke langit dan menutupi segala penjuru. Suara ledakannya memekatkan telinga. Binatang buas di dekatnya terkejut dan melarikan diri dengan panik. Suara mendesing. Segera. Sesosok hitam keluar dari debu dan asap. Itu adalah Qin Fei Yang. Dia berdiri di langit seperti dewa perang. Aura pertarungan di sekelilingnya seperti pelangi. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Aura menakutkan menyebar ke segala arah. Kaisar tempur bintang delapan. Merasakan aura dan kekuatan pertempuran yang melonjak di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat. Wajahnya yang tegas dipenuhi tekat. Ibu, Paman Yuan, apakah kamu melihat ini? Aku belum genap 20 tahun dan aku sudah menjadi kaisar tempur bintang delapan. Aku bahkan lebih cepat daripada leluhurku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berkedip. Lalu, dia menahan auranya dan menarik Fatso keluar. Fatso mengamati Kinfei yang sejenak dan berkata sambil tersenyum, Bos, Tuan Gendut akan menyusulmu. Kamu harus bekerja keras. Hem. Kinfei yang sedikit terkejut. Setelah mengamati dengan cermat sejenak, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Fatso sialan ini sudah menjadi kaisar tempur bintang tujuh. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Meskipun bakat Fatso tidak sebaik miliknya, dia telah membuka gerbang potensi tingkat keempat. Tentu saja, kecepatan kultifasinya tidak sebanding dengan kecepatan kultifasinya saat ini. Kinfei yang bertanya, apakah serigala bermata putih telah berhasil menembus kaisar tempur bintang sembilan? Tujuh bulan lalu, Wolf King sudah menjadi kaisar tempur bintang tujuh. Setelah tujuh bulan mengasingkan diri, budidaya Wolf King pasti mengalami terobosan besar. Belum, tapi akan segera terjadi. Saya perkirakan paling lama setengah bulan. Kata Fatso masam. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengejar Wolf King. Mereka berdua telah membuka gerbang potensi tingkat keempat. Mengapa kesenjangannya begitu besar? Kamu harusnya puas. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya dan berkata, sekarang, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda datang ke Yunsu? Fatso langsung terdiam. Kinfei yang meliriknya dan berkata dengan ringan, jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Bos, aku. Fatso ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Akhirnya, dia memandang Kinfei yang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bos, tidak peduli mengapa saya datang ke Yunsu, Anda dapat yakin bahwa saya, Tuan Gemuk, tidak akan menyakiti Anda. Kinfei yang percaya akan hal ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, ayo pergi dan tanyakan apakah ada berita tentang api alkimia. Suara mendesing. Keduanya terbang ke kedalaman gunung berdampingan. Namun, satu jam telah berlalu dan mereka tidak bertemu siapapun di jalan. Aneh, kemana mereka pergi? Fatso mengerutkan kening. Itu tidak aneh. Semua orang menduga api alkimia tersembunyi di kedalaman gunung. Sekarang tujuh bulan telah berlalu, semua orang pasti sudah pergi ke sana. Kinfei yang menggunakan langkah hantu dan dengan cepat menghilang ke langit bersama Fatso. Setengah bulan kemudian, keduanya akhirnya bertemu dengan murid Aola Dalam. Secara kebetulan, itu adalah He Ji U lagi. Di puncak gunung di depan, He Ji U sedang berbaring di atas batu halus. Dia mempunyai buntut rubah hijau di mulutnya dan tangannya berada di belakang kepalanya. Matanya sedikit terpejam saat dia berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Orang ini benar-benar tahu cara bersenang-senang. Fatso menyeringai. Kinfei yang tersenyum. Suara mendesing. Keduanya terbang melintasi langit menuju puncak gunung. Ada orang di sana. Saat keduanya sudah dekat dengan puncak gunung, He Ji U tiba-tiba membuka matanya. Dia meletakkan tangannya di tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei yang dan Fatso. Mengapa kita bertemu mereka lagi? Langsung. Ekspresi He Ji U berubah dan dia bangkit untuk melarikan diri. Ledakan. Fatso menyeringai. Auranya melonjak dan langsung memenjarakan He Ji U di sana. Suara mendesing. Dengan ledakan suara yang mengoyak udara, Kinfei yang dan Fatso mendarat di depan He Ji U. Si gendu tersenyum sinis dan berkata, Nak, kita bertemu lagi. Ini takdir. Omong kosong, nasibku. Aku sangat tidak beruntung. He Ji U mengutuk dalam hatinya, tapi wajahnya penuh sanjungan. Dia menganggup dan berkata, Ya, ya, ya. Nasib tidak bisa dihentikan. Kalau begitu, kita harus berbaikan hari ini. Kalau tidak, kita akan mengecewakan nasib yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah begitu? Fatso menggosok tangannya dan menyeringai. Dia tampak seperti musang dengan ekspresi jahat. Ekspresi He Ji U berubah dan dia berkata dengan nada menyanjung, Kakak senior, orientasi seksualku sangat normal. Menurutku kita tidak harus bermesraan. Wajah Fatso berkedut dan dia terdiam. Apakah dia mencoba mengatakan bahwa ada aspek tertentu dari dirinya yang tidak normal? He Ji U sangat pandai membaca ekspresi orang. Ketika dia melihat wajah Fatso menjadi gelap, dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, Saudara senior, jika kamu mempunyai pertanyaan, tanyakan saja. Aku berjanji akan memberitahumu semua yang aku tahu. Fatso tertegun dan berkata tanpa daya, kamu cukup bijaksana. Hanya mereka yang mengetahui apa yang baik bagi dirinya yang dapat hidup lebih lama. Terima kasih.